20 Juta Jin Kekuatan Fingot Blutlin ini memang salah satu Blutlin terkuat di alam semesta. Bahkan lebih kuat dari Dragon Blutlin. Dengan kekuatanku saat ini, aku seharusnya bisa melawan Mo Feng Yun jika aku menggunakan Fingot Body. Merasakan efek Fingot Body pada tubuh fisik dan kekuatannya, kepercayaan diri Ye Chen Feng melonjak. Dia merasa memiliki kemampuan untuk melawan Mo Feng Yun. Bahkan jika dia tidak bisa menang pada akhirnya, akan sangat sulit bagi Mo Feng Yun untuk membunuhnya. Viu, sudah waktunya untuk memperbaiki tempat tinggal gua Fingot ini. Dengan kekuatannya yang melonjak, Ye Chen Feng datang ke Fingot Calf Dwelling in Silence yang mengambang. Dia menggigit jarinya dan menekannya ke Fingot Calf Dwelling, berusaha membuatnya mengenalinya sebagai tuannya. Bunuh, bunuh, bunuh. Roda kehidupan dan kematian, Nirvana Heavenly Dao, tidak ada yang bisa menghalangi jalanku. Jika langit menghalangiku, aku akan menghancurkan langit. Jika para dewa menghalangiku, aku akan membunuh para dewa. Ketika Ye Chen Feng menyuntikkan darahnya ke Fingot Calf Dwelling, raungan yang dipenuhi niat bertarung bergema di benaknya. Samar-samar, bola cahaya muncul di benaknya dan perlahan berputar. Setiap kali bola cahaya ini berputar, itu akan membawa rasa sakit dan siksaan yang luar biasa bagi Ye Chen Feng, menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar. Setelah mengalami siksaan yang tidak manusiawi lagi, Ye Chen Feng masih tidak bisa menghancurkan hati bela dirinya yang kuat. Dia menatap Fingot Calf Dwelling dengan mata merah darahnya. Dia terus-menerus menyuntikkan darah ke Fingot Calf Dwelling sambil mengendalikan otak pemakan dewa untuk merusak bola cahaya aneh di benaknya. Satu hari, tiga hari, lima hari. Level Fingot Calf Dwelling terlalu tinggi. Ye Chen Feng menghabiskan 60 persen dari darahnya dan menghabiskan hampir tujuh hari, tapi dia masih tidak bisa mengenali Fingot Calf Dwelling sebagai tuannya. Namun, Ye Chen Feng tidak putus asa. Dia terus menyuntikkan darah ke Fingot Calf Dwelling sambil mengkonsumsi ramuan pengisian darah yang berharga. Dia tidak mengeluarkan biaya untuk membuat Fingot Calf Dwelling mengenalinya sebagai tuannya. Akhirnya, pada hari ke-13 penyempurnaan Ye Chen Feng, Gua Surgawi akhirnya berhenti menyerap darah Ye Chen Feng. Bola cahaya aneh di benaknya juga sepenuhnya terkorosi oleh otak pemakan dewa. Alam semesta berisi dunia kecil. Membuka lapisan pertama membutuhkan alam Battle Beast Emperor. Pada saat berikutnya, pikiran Ye Chen Feng dibanjiri informasi. Dia akhirnya tahu nama sebenarnya dari Fingot Calf Dwelling. Pembukaan lapisan pertama membutuhkan Battle Beast Emperor Realm. Ye Chen Feng mengerutkan alisnya saat mendengar persyaratan untuk membuka lapisan pertama alam semesta. Karena fondasi kultivasi Ye Chen Feng terlalu kokoh, setiap terobosan membutuhkan energi yang sangat besar. Dia tidak berani membayangkan berapa banyak energi yang dia perlu kumpulkan untuk menembus batas Reefus Beast King dan mencapai Battle Beast Emperor. Mari kita lihat Gua Dewa Alam Semesta Alam Semesta Alam Semesta Untuk membuka segel untuk membuka lapisan pertama ke Alam Semesta Semesta dari Fingots. Untuk membuka Kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh otak pemakan dewa menyerang batasan di cermin semesta dengan kecepatan 10 juta kali per detik, menyebabkan sedikit riak. Merasakan riak di lapisan pertama pembatasan ruang, Ye Chen Feng mengungkapkan sedikit kegembiraan. Dia tenang dan terus meningkatkan frekuensi pelepasan otak pemakan dewa, mencoba yang terbaik untuk menembus lapisan pertama pembatasan ruang. Setelah sekitar satu hari, kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh otak pemakan dewa akhirnya meresap ke tingkat pertama Alam Semesta. Jiwa Ye Chen Feng merasakan ruang yang luas di dalamnya. Setelah itu, informasi tentang Alam Semesta tingkat pertama muncul di benak Ye Chen Feng. Tingkat pertama Alam Semesta berisi ruang semesta. Isinya ki spiritual langit dan bumi dan bisa berisi semua makhluk hidup. Tingkat pertama Alam Semesta hanya dapat menampung makhluk hidup. Tampaknya jika saya ingin mengendalikan Alam Semesta untuk bergerak melintasi ruang angkasa seperti Gadvin, saya perlu membuka tingkat ketiga. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Begitu banyak kristal jiwa. Ketika Ye Chen Feng melepaskan kekuatan jiwanya untuk menutupi seluruh ruang di lapisan pertama Alam Semesta, dia menemukan sejumlah besar kristal jiwa. Selain itu, tingkat terendah dari kristal jiwa ini adalah kristal jiwa tingkat tinggi, dan ada beberapa kristal jiwa tingkat atas, tetapi tidak ada kristal surga. 1,1 juta kristal jiwa bermutu tinggi dan 98 kristal jiwa bermutu tinggi. Ye Chen Feng dengan cepat menghitungnya dan mengungkapkan sedikit kegembiraan. Dengan begitu banyak kristal jiwa, itu cukup untuk mendukung kekuatan ledakan dan serangan boneka pedang untuk waktu yang lama. Namun, selain kristal jiwa bermutu tinggi ini, dia tidak menemukan apapun yang ditinggalkan oleh Gadvin. Itu agak menyesal. Mungkinkah Gadvin meninggalkan semua harta benda mereka di tingkat ketiga? Ye Chen Feng menebak dalam hatinya. Otak pemakan dewa terus merembes ke dalam batasan ruang Alam Semesta. Memikirkan kemungkinan ini, Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk terus merembes ke ruang tingkat kedua. Namun, kali ini, otak pemakan dewa gagal. Tidak peduli seberapa keras ia mencoba, ia tidak dapat menggoyahkan pembatasan ruang tingkat kedua. Bak pemakan ruang melahap batasannya. Setelah otak pemakan dewa gagal menembus pembatasan ruang tingkat kedua, Ye Chen Feng segera memanggil bak pemakan ruang. Dia mengendalikan Alam Semesta untuk menyimpannya di dunia kecilnya dan memerintahkannya untuk melahap pembatasan ruang tingkat kedua. Meskipun kemampuan spes deforer bak untuk melahap batasan spasial kuat, batasan spasial di Alam Semesta terlalu menakutkan. Itu benar-benar di luar jangkauan Benua Dohun. Selain itu, Alam Semesta adalah satu dengan batasan, dan spes deforer bak hanyalah binatang surgawi kelas 6. Tak berdaya, Ye Chen Feng hanya bisa menyerah pada gagasan membuka tingkat kedua Alam Semesta. En, itu tidak benar. Bukankah Alam Semesta mampu menyimpan semua makhluk hidup? Kenapa aku tidak bisa memasukinya? Setelah bak pemakan ruang gagal melahap pembatasan ruang tingkat kedua, Ye Chen Feng ingin memasuki Alam Semesta untuk melihat apa yang sedang terjadi. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat memasuki Alam Semesta. Ini membuatnya bingung. Bos, kamu tidak perlu mencoba lagi. Kamu hanya mengenali gua ini sebagai tuanmu dan belum sepenuhnya memurnikannya. Setelah kamu menyimpannya di dalam hatimu dan menggunakan nyala kehidupan untuk menyempurnakannya sepenuhnya, kamu akan dapat untuk masuk dan keluar sesuka hati. Chaos Divine Beast melayang keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan menjelaskan kepadanya. Jadi begitu. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Namun, bahkan jika kita tidak dapat menggunakan pertahanan Alam Semesta, kekuatan kita cukup untuk melawan Mo Feng Yun. Ketika Ye Chen Feng sedang menyempurnakan darah Gatvin, Suzaku Kaudron telah berhasil melelehkan pecahan harta karun Dao dan meningkatkan kekuatannya secara besar-besaran. Kekuatan yang dikandungnya tidak jauh dari Dao Tracer yang asli. Kristal Jiwa, Sekering Ye Chen Feng memanggil boneka pedang dan mengeluarkan 10.000 kristal jiwa bermutu tinggi dan 48 kristal jiwa bermutu tinggi. Dia menggabungkan semuanya ke dalam boneka pedang dan sangat meningkatkan kekuatan boneka pedang. Ledakan Kekuatan jiwa yang agung menyembur keluar dari suat pupet. Setelah menyatu dengan energi yang cukup, boneka pedang sekali lagi melampaui batas Alam Rivers Beast King dan memiliki kekuatan kaisar binatang tempur kelas 1. Ayo pergi. Dengan kekuatan kita saat ini, kita harus memiliki kesempatan untuk membunuh Mo Feng Yun. Mata Ye Chen Feng berkilat dengan niat membunuh. Dia mengendalikan Alam Semesta untuk menyusut menjadi seukuran sebutir pasir dan menyatukannya ke dalam hatinya. Dia mengendalikan Flame of Life untuk memperbaikinya. Ya, sudah waktunya untuk menyelesaikan skor dengan bajingan tua itu. Chaos Divine Beast menganggup dan berkata. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng memanggil sayap jiwanya dan terbang menuju celah spasial yang aneh di dunia langit berbintang dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah meninggalkan ruang sementara dewa dan iblis, dia menggunakan kemampuan ilahi yang hebat untuk berubah menjadi ruang langit berbintang dan kembali ke dunia nyata. 502. N. Aku akhirnya keluar. Setelah sepenuhnya menyempurnakan anggrek emas sembilan neter, Mo Feng Yun telah memahami dao kegelapan ke lapisan surgawi keempat. Ketika dia merasakan aura Ye Chen Feng, dia segera membuka matanya. Singa darah naga Jin King, yang bersembunyi di kejauhan dan mengawasi Mo Feng Yun dengan waspada, segera memperhatikan Ye Chen Feng. Memikirkan tentang bagaimana kekuatan Mo Feng Yun terus meningkat selama beberapa hari terakhir, singa darah naga Jin King mau tidak mau mengkhawatirkan Ye Chen Feng. Berat, kamu semakin mengejutkanku. Aku tidak menyangka bahwa skema yang aku habiskan selama bertahun-tahun akhirnya akan membantumu pada akhirnya. Merasakan bahwa Ye Chen Feng telah menembus ke puncak lapisan surgawi ketiga, Mo Feng Yun yakin bahwa Ye Chen Feng telah mewarisi warisan Dewa Iblis dan mendapatkan semua yang dia inginkan. Semua kerja kerasnya sia-sia. Namun, bahkan jika kamu memperoleh kesempatan paling berharga di alam abadi etiril, itu tidak berguna. Aku tidak akan membiarkanmu pergi dari sini hidup-hidup. Mo Feng Yun melepaskan aura mengerikan yang kuat saat dia memelototi Ye Chen Feng. Jika kamu ingin membunuhku, maka datanglah. Aku ingin melihat apakah kamu yang mati hari ini. Bibir Ye Chen Feng sedikit melengkung, memperlihatkan senyum arogan dan tirani. Dia memegang persenjataan raja yang tajam di tangannya dan mengarahkannya ke Ye Chen Feng saat dia berbicara tanpa rasa takut. Mati. Teriak Mo Feng Yun. Seluruh tubuhnya berubah menjadi seberkas kegelapan. Dia memegang tombak surgawi kelas tertinggi di tangannya dan menusuk ke arah Ye Chen Feng. Pengapian garis darah naga. Bentuk jiwa binatang. Kekuatan lima juta jin. Mo Feng Yun menusukkan tombaknya ke depan. Ye Chen Feng tidak ragu untuk menggunakan semua kartu trufnya. Energi naga yang kuat menyembur keluar dari tubuhnya, dan dalam sekejap mata, sisik naga berwarna merah darah menutupi seluruh tubuhnya. Dia berubah menjadi bentuk setengah manusia setengah naga dan mengangkat persenjataan rajanya untuk bertemu Mo Feng Yun. Berdengung. Ketika ujung tombak dan ujung pedang bersentuhan satu sama lain, lingkaran energi padat segera melonjak keluar, menyebabkan riak energi padat muncul di angkasa. Meskipun tombak Mo Feng Yun sangat kuat, kekuatan fisik Ye Chen Feng telah mencapai enam juta jin di bawah penguatan bentuk jiwa binatangnya. Kekuatan mengerikan itu menyatu dengan energi naganya dan secara paksa memblokir serangan Mo Feng Yun. Kekuatan yang luar biasa, warisan macam apa yang dia peroleh. Mengapa kekuatan fisiknya jauh lebih besar dariku? Terlebih lagi, dia bisa berubah menjadi bentuk jiwa binatang buas di alam reverse bisking. Merasakan reaksi dari tombak hitam, Mo Feng Yun mengangkat alisnya karena terkejut. Dia dikejutkan oleh kekuatan fisik Ye Chen Feng dan kartu truf yang menantang surga. Tapi semakin banyak penampilan Ye Chen Feng, semakin dia bertekad rencana Mo Feng Yun untuk membunuhnya dan mengambil semuanya darinya. Dia tidak akan pernah membiarkan potensi ancaman seperti itu terus tumbuh. Begitu Ye Chen Feng memiliki cukup waktu untuk tumbuh, dia benar-benar percaya bahwa Ye Chen Feng pasti akan tumbuh ke ketinggian yang hanya bisa dia lihat. Pada saat itu, apa yang menunggunya dan sekte iblis barat adalah kehancuran. Bentuk jiwa binatang Dalam sekejap, gambar Goldeya Sphin Piton muncul di tubuhnya. Sejumlah besar sisik hitam menutupi tubuhnya. Untuk membunuh Ye Chen Feng, Mo Feng Yun tidak menahan diri. Dia berubah menjadi bentuk jiwa binatang terkuatnya, sangat meningkatkan kekuatan dan kekuatan serangannya. Pedang naga pembunuh iblis hebat. Mo Feng Yun setengah manusia setengah ular meraung. Artefak surga tingkat tinggi, pedang iblis darah langit, muncul di tangannya. Dua puluh pola sabar dao terbang keluar dan menebas Ye Chen Feng seperti naga iblis. Seolah-olah itu akan membelah langit dan bumi. Itu menebas Ye Chen Feng dari jarak yang sangat dekat. Boneka pedang. Grid Demon Slying Dragon Blade milik Mo Feng Yun sangat kuat. Bahkan dengan tubuh artefak surga tingkat tertinggi Ye Chen Feng, dia tidak berani mengambilnya secara langsung. Dia dengan cepat memanggil boneka pedang untuk memblokir. Bang. Sebuah ledakan memekakan telinga bergema. Setelah memblokir Grid Demon Slying Dragon Blade secara langsung, percikan api yang menyelaukan terbang dari tubuh suat pupet. Namun, serangan mengerikan itu tidak melukainya sama sekali. Auman kekacauan primordial. Primordial Chaos Divine Beast, yang telah menunggu kesempatan, menyerang. Gelombang suara yang menakutkan mendistorsi ruang dan meledak di Mo Feng Yun. Itu ingin melukai roh jiwanya dan memperlambat kecepatan reaksinya. Ini akan menciptakan peluang bagus bagi Ye Chen Feng untuk menyerang. Niat Dao Gelap, Pertahanan Pada saat genting, 40 pola dao gelap terbang keluar dari tubuh Mo Feng Yun dan dengan cepat membentuk pusaran yang melahap di depannya. Itu mendistorsi ruang dan memblokir serangan primordial Chaos Roar. Niat Dao Gelap, Surga Keempat Melihat 40 pola dao gelap yang menyembur keluar dari tubuh Mo Feng Yun, murid Ye Chen Feng segera berkontraksi ke dalam lubang kecil yang paling berbahaya. Wajahnya mengungkapkan jejak keseriusan. Kuali Burung Vermilien Setelah beberapa saat terkejut, Kuali Burung Vermilien, yang hampir merupakan harta dao, terbang keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Itu seperti meteorit panas yang menghanguskan dan menabrak pusaran yang melahap yang dibentuk oleh 40 pola dao gelap. Retakan, retakan. Setelah terkena Kuali Burung Vermilien, sejumlah besar pola dao gelap retak. Retakan saling silang muncul di pusaran yang berputar cepat. Tangan bayangan gelap. Pusaran yang melahap itu samar-samar tidak mampu menahan serangan dari Vermilien Bert Kauldron. Mo Feng Yun dengan tegas melakukan serangan balik. Pola dao gelap dan pola dao bayangan menyatu bersama dan membentuk tangan besar yang menutupi langit. Itu seperti gunung menekan Ye Chen Feng. Dao surgawi yang tak berperasaan, hancurkan. Setelah memadatkan mutiara spiritual keempat, daya tahan tubuh spiritual Ye Chen Feng telah meningkat pesat. Dia tidak ragu untuk memadatkan lima pola dao surga, membentuk kekuatan surgawi yang dapat mengguncang langit dan bumi, dan meledakkannya. Ledakan. Saat kedua serangan itu bertabrakan, terjadilah ledakan yang menghancurkan bumi. Energi menakutkan memusnahkan segalanya, dan sejumlah besar retakan muncul di ruang yang rapuh. Memotong. Boneka pedang dilanda badai yang merusak, tetapi tidak terpengaruh sama sekali. Itu berubah menjadi pedang dan menebas kecakapan pedang yang tak terkalahkan. Itu melintasi kekosongan dan menebas Mo Feng Yun. Bang. Mo Feng Yun memegang tombak artefak surga tingkat tertinggi dan dengan cepat memblokir di depannya. Dia mengambil kecakapan pedang slot pupet secara langsung. Namun, kekuatan pantulan yang kuat memecahkan retakan yang menutupi tubuhnya. Darah di tubuhnya bergolak hebat, dan tubuhnya terdorong ke belakang tak terkendali. Pengapian Garis Keturunan Naga, Kekuatan Naga Ketika Mo Feng Yun didorong mundur oleh boneka pedang, singa darah naga emas juga membakar garis keturunan naganya dan melancarkan serangan. Itu ingin mengumpulkan kekuatan semua orang untuk melukai Mo Feng Yun dengan parah. Niat Dao Bayangan Setelah diserang terus-menerus, Mo Feng Yun segera mengeksekusi shadow Dao Inten miliknya. Dalam waktu yang sangat singkat, dia berubah menjadi banyak bayangan dan menghindari serangan Golden Dragon Blood Lion. Pemusnahan Naga Api, Tebasan Sembilan Pedang Naga Saat Mo Feng Yun mengelak dengan sekuat tenaga, empat niat Dao menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan berubah menjadi sembilan naga api yang mematikan. Mereka menutup ruang yang bisa dihindari Mo Feng Yun dan melancarkan serangan fatal padanya. Sepuluh Arah Tebasan Iblis Surgawi Saat sembilan naga menyala-menebas, Mo Feng Yun segera melakukan gerakan pamungkasnya. Pola Dao Gelap dan pola Saber Dao dengan cepat bergabung dan membentuk Ten Directions Heavenly Demon Slash. Itu langsung merobek Tebasan Sembilan Naga dan terus menebas Ye Chen Feng. Namun, sebelum Ten Directions Heavenly Demon Slash dapat mengenai Ye Chen Feng, Suat Pupet dengan cepat memblokir jalur Ten Directions Heavenly Demon Slash. Itu menggunakan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan untuk memblokir serangan itu. Nak, kamu punya pembantu, tapi aku juga. Hari ini, kamu pasti akan mati. Setelah serangannya terus-menerus diblokir oleh boneka pedang, Mo Feng Yun tidak lagi menahan diri dan dengan cepat mengeluarkan batu seperti kristal. Saat berikutnya, aura yang kuat dipancarkan dari mayat kristal. Kelelawar merah terbang keluar. Itu memiliki sayap berdaging besar yang menutupi langit, gigi tajam, dan tumor darah menjijikkan di kepalanya. Itu menimbulkan badai di udara. Binatang Surgawi Tingkat Delapan Merasakan aura menakutkan dari kelelawar merah, ekspresi Ye Chen Feng sedikit berubah. Dia tidak berharap Mo Feng Yun benar-benar menaklukkan binatang Surgawi Tingkat Delapan. Situasinya juga terbalik karena kemunculan binatang Surgawi Tingkat Delapan ini. 503 Tuan, kelelawar darah merah itu adalah salah satu binatang Surgawi yang ditundukkan tuan-tua di wilayah Surgawi. Ia memiliki garis keturunan yang sangat kuat dan mahir dalam serangan gelombang suara. Kekuatan serangannya sangat kuat. Saya tidak menyangka orang itu memiliki kemampuan untuk menaklukkannya. Ketika Ye Chen Feng melihat kelelawar darah merah, ekspresinya berubah serius. Jin King Dragon Blood Lion segera mengenalinya dan memberitahu Ye Chen Feng tentangnya. Binatang Surgawi Tingkat Delapan, Kelelawar Darah Merah Binatang Surgawi Tingkat Delapan setara dengan Kaisar Binatang Tempur Tingkat Tiga. Selanjutnya, binatang Surgawi Tingkat Delapan ini, kelelawar darah merah, berasal dari wilayah Surgawi. Ekspresi Ye Chen Feng menjadi lebih serius. Awalnya, kekuatannya jauh dari Mo Feng Yun. Sekarang Mo Feng Yun mendapat bantuan dari Crimson Blood Bat, situasi Ye Chen Feng menjadi lebih berbahaya. Crimson Blood Bat, ayo bunuh mereka bersama. Mo Feng Yun menekan darah yang melonjak di tubuhnya dan memberi perintah dengan niat membunuh. Tes cek. Mendengar perintah Mo Feng Yun, kelelawar darah merah dengan cepat mengepakkan sayapnya yang berwarna merah darah, menciptakan badai. Itu berubah menjadi bayangan merah darah dan menyerang Ye Chen Feng dengan kecepatan ekstrim. Hundun, kamu dan boneka pedang berurusan dengan kelelawar darah merah. Singa darah naga dan aku akan berurusan dengan Mo Feng Yun. Kelelawar darah merah adalah ancaman yang lebih besar bagi Ye Chen Feng. Dia segera memanggil Chaos Divine Beast dan memerintahkannya untuk menyerang Crimson Blood Bat bersama dengan Swat Pupet. Auman Kekacauan Primordial Mengambil risiko untuk mendekati Crimson Blood Bat, Chaos Divine Beast segera melebarkan jiwanya dan mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi menuju Crimson Blood Bat. Menghadapi serangan raungan Chaos Divine Beast, Crimson Blood Bat segera membuka mulutnya penuh taring dan melepaskan gelombang suara frekuensi tinggi untuk melakukan serangan balik. Dua gelombang suara yang kuat berbenturan, menciptakan angin dan gelombang yang tak terbatas. Seolah-olah mereka bisa menjatuhkan gunung dan menjungkir balikan lautan di ruang awan merah, menyebabkan area ruang yang luas beriak. Menahan serangan gelombang suara, boneka roh pedang berubah menjadi pedang dan merobek gelombang suara. Itu mendekati kelelawar surgawi darah merah dengan kecepatan yang sangat cepat. Gelombang pedang yang menakutkan mungkin terjalin dan menyerang kelelawar surgawi darah merah secara terus-menerus. Setelah menyatu dengan sejumlah besar top dan high soul crystals, kekuatan serangan SWAT Puppet sebanding dengan rank 1 Peak Beast Emperor. Namun, kelelawar surgawi darah merah sebanding dengan kaisar binatang puncak peringkat 3. Mengandalkan kekuatan garis keturunannya yang kuat, ia mampu sepenuhnya menahan serangan boneka pedang. Namun, tubuh SWAT Puppet tidak bisa dihancurkan. Serangan ganas Crimson Blood Heavenly Bat tidak mampu merusak tubuhnya. Dia adalah ancaman baginya. Di bawah kristal jiwa yang membara dari SWAT Puppet dan serangan habis-habisan Chaos Divine Beast, Crimson Blood Heavenly Bat terperangkap. Itu tidak bisa menembus blokade mereka dan menyerang Ye Chen Feng. Tanpa boneka itu, mari kita lihat bagaimana kamu akan melawanku. Dengan itu, Mo Feng Yun meraum dan melancarkan serangan sengit ke arah Ye Chen Feng dengan pedang iblis darah surgawi dan pedang iblis darah surgawi. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhnya. Roda Kematian Hitam Ketika dia mendekati Ye Chen Feng, 40 Dao of Darkness keluar dari tubuhnya dan langsung berubah menjadi roda hitam pekat. Mereka mengeluarkan suara retak dan menutup rute pelarian Ye Chen Feng. Mereka memutar dan menyerang tubuh Ye Chen Feng. 40 Roda Kematian Hitam menyerang dengan kekuatan yang tak tertahankan. Air surgawi ekstrim kuno, api surgawi api hitam, dan guntur surgawi ekstrim kuno menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan berputar di sekelilingnya, menahan serangan roda hitam kematian. Ledakan, 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 roda hitam kematian bentrok secara intens dengan tiga roh surgawi. Mereka membentuk kekuatan destruktif di sekitar tubuh Ye Chen Feng dan menyerang tubuh Ye Chen Feng. Tombak Dao Kegelapan Sama seperti Ye Chen Feng di landa badai yang merusak, pola dao kegelapan dan pola dao pedang menyatu menjadi tombak hitam. Seluruh tubuh Mo Feng Yun menyatu dengan tombak api seperti naga hitam yang mengaum. Dia merobek dinding spasial dan menembus ke arah Ye Chen Feng dengan kecepatan ekstrim. Heavenly Dao Hairless Mo Feng Yun menikam ke depan, dan Ye Chen Feng segera mencium ancaman kematian. Lima pola dao surgawi langsung melonjak keluar dari tubuhnya, berubah menjadi kekuatan-kekuatan surga, yang melonjak dan membombardir Dao of Darkness Spear. Ka, 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 ka. Dua serangan kuat bertabrakan, dan seluruh zona spasial segera hancur. Gelombang kekuatan destruktif melewati celah spasial dan menembus kehampaan. Pedang terbang abadi. Melihat Heavenly Dao Hairless ditusuk oleh tombak Mo Feng Yun, pola Heavenly Dao, pola SWAT Dao, pola Thunder Dao, dan pola Fire Dao langsung menyatu ke dalam Monark Armament. Mereka menyatu dengan kekuatan lima juta kilogram dan kekuatan pembantaian saat mereka menghadapi serangan itu secara langsung. Berdengung Ketika ujung tombak dan ujung pedang bertabrakan, kekuatan penghancur menyebar beberapa mil. Itu seperti peoni hitam yang mekar perlahan, menghancurkan segalanya di zona spasial. Off Meskipun kekuatan Ye Chen Feng tidak lagi sama seperti sebelumnya, masih ada celah besar antara dia dan Mo Feng Yun. Setelah menghadapi Dao of Darkness secara langsung, Ye Chen Feng langsung terluka. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Dia seperti layang-layang dengan tali putus, menembus badai yang merusak dan terbang kekejauhan. Garis keturunan singa emas, keturunan naga, nyalakan. Melihat Ye Chen Feng dalam bahaya, Golden Dragon Blood Lion segera menyulut kekuatan dari dua garis keturunan di dalam tubuhnya, meningkatkan kekuatannya secara maksimal. Itu memuntahkan sejumlah besar cahaya berwarna darah untuk menyerang Mo Feng Yun. Kerangka darah, blokir. Mo Feng Yun segera memanggil Celestial Blood Skeleton untuk memblokir cahaya merah darah yang dimuntahkan oleh Gold Clear Dragon Blood Lion. Dia mampu menjerat Gold Clear Dragon Blood Lion. Sepuluh arah tebasan iblis surgawi. Setelah melukai Ye Chen Feng dengan tombaknya, Mo Feng Yun melanjutkan dengan serangan lain. Dia berubah menjadi banyak bayangan dan muncul di depan Ye Chen Feng dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia menebas pisau silang yang dipenuhi dengan kehendak jalan yang kuat. Itu membelah kekosongan, ingin memotong tubuh Ye Chen Feng menjadi beberapa bagian. Kuali Burung Vermilion Pada saat kritis ini, Ye Chen Feng sekali lagi mengendalikan Vermilion Bird Cauldron untuk memblokir di depannya, menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir Ten Directions Heavenly Devil Slash. Bang! Suara keras terdengar dari permukaan Vermilion Bird Cauldron. Kuali Burung Vermilion langsung dikirim terbang, memperlihatkan Ye Chen Feng di belakangnya. Harta Surgawi, Tombak Ular Kuali Burung Vermilion dikirim terbang oleh Mo Feng Yun. Lampu hijau berkedip-kedip di udara. Ye Chen Feng telah memanggil tombak ular harta karun surgawi dan menyerang Mo Feng Yun dari jarak dekat. Pedang ringan serpent spear sangat cepat, tapi reaksi Mo Feng Yun bahkan lebih cepat. Dia dengan cepat menikam dengan tombak ular harta karun surgawi kelas puncaknya, membuatnya terbang. Jangan berjuang sia-sia, hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Mo Feng Yun memelototi Ye Chen Feng. Dia menikam dengan tombaknya, ingin memanfaatkan momen ketika dua harta tertinggi dikirim terbang untuk membunuhnya. Kamu ingin membunuhku, tunggu sampai kehidupanmu selanjutnya. Tubuh Dewa Iblis Pada saat kritis ini, Ye Chen Feng benar-benar menyulut garis darah Dewa Iblisnya. Aura mengamuk dan kejam melonjak keluar dari tubuhnya, menyebabkan tubuhnya tumbuh dengan cepat. Dia berubah menjadi salah satu tubuh fisik paling menakutkan di alam semesta, tubuh Dewa Iblis. Setelah berubah menjadi tubuh Dewa Iblisnya, Ye Chen Feng segera melepaskan lebih dari 10 juta pon kekuatan. Dia mengangkat persenjataan rajanya untuk menghadapi serangan Mo Feng Yun. Ledakan Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Dua serangan kuat itu bertabrakan, melepaskan energi yang menggetarkan surga yang terus mengoyak langit berbintang. PFFT Bentrok langsung dengan Mo Feng Yun Surekil Spear Strike, Ye Chen Feng terluka lagi. Sejumlah besar darah menyembur dari mulutnya saat dia dikirim terbang lagi. Namun, kekuatan 10 juta pon yang dilepaskan oleh persenjataan raja menyebabkan lengan Mo Feng Yun mati rasa. Darahnya mulai bergolak. Apa? Bagaimana ini mungkin? Kesempatan besar seperti apa yang dia dapatkan dari ahli tertinggi domain surga? Ketika Mo Feng Yun mengingat kekuatan mengerikan yang Ye Chen Feng lepaskan dan bentuk Vingot yang telah diubah oleh Ye Chen Feng, hatinya kacau balau. Saat ini, dia benar-benar merasakan ancaman dari Ye Chen Feng. Selain itu, peluang besar yang diperoleh Ye Chen Feng seperti racun baginya. Itu membuatnya gila, membuatnya marah, dan membuatnya memutuskan untuk membunuh Ye Chen Feng. 504 Berat, aku bersumpah akan membunuhmu. Mo Feng Yun meraum dan terus melancarkan serangan sengit ke arah Ye Chen Feng. Cahaya tombak seperti naga dan bayangan pedang seperti gelombang menyegel ruang di sekitar Ye Chen Feng. Tekanan besar membuat Ye Chen Feng merasa seperti tidak bisa bernafas. 20 juta kilogram kekuatan, meletus. Tidak dapat mengelak, Ye Chen Feng meletus dengan kekuatan yang mengejutkan. Kekuatan yang mengerikan itu seperti gunung berapi yang meletus dari tubuhnya saat dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan gerakan membunuh Mo Feng Yun. Ledakan Untuk sesaat, cahaya pedang, bayangan tombak, dan cahaya pedang terjalin dan meletus dengan cahaya tak terbatas. Itu seperti lautan badai yang menelan langit dan bumi. Itu terus menghancurkan ruang hunian gua, menyebabkannya dipenuhi dengan retakan. Tombak dao gelap Ye Chen Feng dengan paksa memblokir gerakan pembunuh berturut-turutnya. 40 pola dao gelap keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan menyatu menjadi tombak hitam. Cahaya tombak yang menakutkan berubah menjadi naga hitam saat meraung dan menusuk ke arah Ye Chen Feng. Pedang terbang abadi Mo Feng Yun menusuk dengan tombaknya, dan Ye Chen Feng tidak menghindar. Sebaliknya, dia terus-menerus meledak dengan fondasinya dan menggabungkannya ke dalam persenjataan rajanya. Dia menebas dengan pedang langit luar, yang berisi kekuatan penghancur yang mengejutkan dan kekuatan 20 juta kilogram saat menghantam tombak jalan kegelapan. Ledakan Langit dan bumi sekali lagi melepaskan ledakan yang menggetarkan surga. Tabrakan yang mengerikan menyebabkan seluruh ruang runtuh. Kekuatan destruktif yang tak terbatas melewati celah spasial dan dengan ceroboh mendatangkan malapetaka di ruang yang kacau. PFF Setelah menghadapi tombak dao gelap Mo Feng Yun secara langsung, Ye Chen Feng hanya merasakan gelombang kekuatan yang menakutkan ke dalam tubuhnya. Bahkan dengan vingot bodinya yang sebanding dengan pertahanan artefak surga tingkat tertinggi, dia tidak dapat menahannya. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Mo Feng Yun juga tidak dalam kondisi yang baik. Meskipun dia tidak memuntahkan darah, darah di tubuhnya bergolak hebat. Tangan kanannya yang memegang tombak artefak surga tingkat tertinggi berdarah. Bos, hati-hati, kelelawar surgawi darah merah itu akan pergi. Saat Ye Chen Feng sedang mengendalikan pola kehidupan dao untuk menyembuhkan luka-lukanya dan bersiap untuk terus menyerang, suara Chaos Divine Beast tiba-tiba terdengar di telinganya. Crimson Blood Heavenly Bat yang sangat kuat menerobos blokade Sword Puppet dan Chaos Divine Beast. Itu terbang dengan kecepatan yang sangat cepat dan meluncurkan serangan fatal pada Ye Chen Feng. Vermillion Bird Cauldron, Serpent Spear, Serangan Ganda. Tepat pada waktunya, Ye Chen Feng memanggil kuali burung Vermillion dan tombak ular untuk memblokir di depannya. Meminjam kekuatan dari dua harta tertinggi ini, dia berhasil menghadang serangan ganas Crimson Blood Heavenly Bat. Saat kelelawar surgawi darah merah terus menyerang Ye Chen Feng, boneka roh pedang tiba tepat waktu. Seluruh tubuhnya berubah menjadi pedang besar yang sepertinya mampu membelah langit dan bumi. Itu memotong kekosongan dan menebas ke arah Crimson Blood Heavenly Bat, menghentikan serangannya yang terus-menerus. Dengung-dengung. Serangan terus-menerus dari Crimson Blood Heavenly Bat diinterupsi secara paksa oleh Swat Puppet. Crimson Blood Heavenly Bat segera melepaskan gelombang suara yang kuat ke arah Ye Chen Feng. Berdengung. Ye Chen Feng merasakan tubuh dan jiwanya bergetar pada saat bersamaan. Pembelaannya mengalami sedikit keterlambatan. Mengambil keuntungan dari kesempatan langka ini, Mo Feng Yun menggunakan seluruh kekuatannya untuk membuang tombak panjang artefak surga kelas tertinggi. Itu menarik bayangan hitam di ruang yang kacau dan menembus ke arah Ye Chen Feng, ingin menembus tubuhnya. Tidak baik. Tombak panjang hitam terbang, dan Ye Chen Feng segera sadar kembali. Namun, dia tidak lagi punya waktu untuk menghindar. Dia hanya bisa menggunakan senjata raja untuk memblokir di depannya dan meledak dengan kekuatan 10 juta kilogram untuk memblokir serangan fatal dari tombak panjang hitam itu. Of! Tombak hitam panjang menghantam tubuh senjata raja dan segera meledak dengan Dao of Darkness. Itu dengan paksa menembus tubuh pedang yang ditutupi dengan pola kuno dan melonjak ke tubuh Ye Chen Feng. Itu menghancurkan tubuh iblis ilahi dan menyperburuk luka-lukanya. Swat Puppet, Hundun, Dragon Blood Lion, Gunakan semua kekuatanmu untuk menghadapi Crimson Blood Heavenly Bat. Jangan biarkan dia mendekatiku. Dibandingkan dengan Mo Feng Yun, Crimson Blood Heavenly Bat adalah ancaman yang lebih besar bagi Ye Chen Feng. Ye Chen Feng mengendalikan 20 pola Dao kehidupan dan dengan paksa menekan luka-lukanya saat dia berteriak pada Chaos Divine Beast dan yang lainnya. Mendengar teriakan Ye Chen Feng, Swat Puppet mengabaikan serangan gelombang suara yang dilepaskan oleh Crimson Blood Heavenly Bat dan dengan paksa mendekatinya. Itu menjalin bayangan pedang dan menyelimuti kelelawar surgawi darah merah. Pada saat ini, Golden Clear Dragon Blood Lion juga memukul mundur Blood Skull dan menyerang Crimson Blood Heavenly Bat bersama dengan Chaos Divine Beast dengan paksa membatasi gerakan Crimson Blood Heavenly Bat. Nak, kamu telah kehilangan kentunganmu. Patuh dan terima kematianmu. Dengan pikiran, Mo Feng Yun menyingkirkan tombak hitamnya. Kemudian, dia melihat Ye Chen Feng yang terluka parah, yang kulitnya pucat dan tanpa warna apapun. Cheng Feng, biarkan aku membantumu. Saat Ye Chen Feng hendak mundur, suara yang akrab terdengar dari kejauhan. Jian Chen, yang telah lulus ujian prasasti, berubah menjadi embusan angin dan melaju dengan kecepatan yang sangat cepat. Raja binatang terbalik kelas 6. Sepertinya Jian Chen telah memperoleh kekayaan yang cukup besar dari prasasti itu. Merasakan bahwa Jian Chen telah naik 2 level dalam waktu kurang dari sebulan, Ye Chen Feng tidak bisa menahan perasaan bahagia untuknya. Penampilan Jian Chen menyebabkan situasi sedikit berubah sekali lagi. Angin puyuh. Jian Chen tiba tepat pada waktunya. 40 pola dao angin dan 30 pola dao pedang melonjak keluar dari tubuhnya, berubah menjadi hembusan angin yang menyapu ke arah Mo Feng Yun. Sialan, mengapa dia juga mendapatkan kekayaan besar dari alam abadi yang etiril? Mo Feng Yun marah dengan serangan Jian Chen. Dia tidak bisa membayangkan bahwa situasi yang dia buat dengan begitu banyak usaha akan menguntungkan Ye Chen Feng dan Jian Chen pada akhirnya. Hari ini, kalian berdua akan mati. Mo Feng Yun meraung. Dia benar-benar menyulut garis keturunan binatang spiritualnya. Bayangan pedang merah menebas, dengan paksa memotong angin puyuh. 7 pedang penghakiman, Gerhana. Saat Mo Feng Yun menerobos serangan Jian Chen, Ye Chen Feng mengabaikan lukanya dan bergegas mendekatinya. Beberapa niat dao terbang keluar dari tubuhnya, berubah menjadi pedang Gerhana. Dengan kekuatan pedang yang tak terbendung, itu merobek ruang dan menebas Mo Feng Yun. Niat dao dari bayangan. Mo Feng Yun segera menghindari pedang Gerhana. Namun, saat dia menghindari Sword of Eclipse, embusan angin yang mengerikan menyapu dirinya, sangat memperlambat kecepatan gerakannya. Memanfaatkan kesempatan ini, lima pola dao berubah menjadi murka langit dan meledak menjadi embusan angin. Itu menembus cangkang kura-kura emas Mo Feng Yun dan menghantam tubuhnya dengan keras, menghancurkan sisik hitam yang menutupi tubuhnya dan melukai dia dengan berat. Dengan Mo Feng Yun terluka, Ye Chen Feng dan Jian Chen diam-diam mendekatinya, tidak memberinya kesempatan untuk mengatur napas. Mereka menekan serangannya dengan sekuat tenaga dan menyerbuah luka-lukanya. Tengkorak darah, penindasan luar angkasa. Menahan serangan ganas Ye Chen Feng dan Jian Chen, Mo Feng Yun dengan cepat memuntahkan beberapa suap darah esensi ke tengkorak darah. Dia mengendalikan tengkorak darah untuk memancarkan aura darah tanpa batas, menekan ruang dan dengan paksa memperlambat gerakan Ye Chen Feng dan Jian Chen. Saat berikutnya, empat jimat emas gelap yang mengandung kekuatan kehancuran muncul dari tubuh Mo Feng Yun. Mereka menyerang Ye Chen Feng dan Jian Chen dengan kecepatan ekstrim. Tidak baik. Ye Chen Feng dan Jian Chen tidak menyangka Mo Feng Yun memiliki kartu truf seperti itu. Ekspresi mereka berubah saat mereka dengan tegas mengelak. Namun, di bawah tekanan aura darah yang dilepaskan oleh tengkorak darah, kecepatan menghindar mereka sedikit melambat. Ledakan, 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 empat ledakan yang memekatkan telinga terdengar saat keempat jimat emas gelap itu meledak. Mereka membentuk kekuatan penghancur yang mengerikan yang membombardir Ye Chen Feng dan Jian Chen, yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Saat ruang runtuh, mereka berdua tertelan di dalam. 505. Peti Mati Kristal, Pertahanan Pertahanan Jian Chen jauh lebih rendah dari pertahanan Ye Chen Feng. Tubuhnya tidak mampu menahan ledakan dari empat jimat. Saat tubuhnya akan dihancurkan oleh kekuatan penghancur, dia memanggil peti kristal tepat waktu dan bersembunyi di dalam, menghalangi kekuatan penghancur. 7. Pedang Penghakiman, Waning Moonbreak Ye Chen Feng mengandalkan tubuhnya, yang sebanding dengan artefak surga kelas tertinggi, untuk memblokir kekuatan penghancur. Dia dengan cepat menebas cahaya pedang yang menyerupai bulan iblis. 8. Cahaya pedang merobek badai yang merusak dan terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. 8. Tombak Dao Kegelapan Saat Ye Chen Feng menerobos badai yang merusak, Mo Feng Yun muncul di atas kepalanya. Seluruh tubuhnya menyatu dengan tombak hitam, dan tombak itu menembus kepalanya. 9. Kuali Burung Vermillion Setelah serangkaian pertempuran sengit, bahkan tubuh Ye Chen Feng tidak dapat menahan serangan Dao of Darkness Spear. Dia hanya bisa memanggil Vermillion Bird Cauldron untuk memblokir dengan seluruh kekuatannya. Berdengung. Suara keras terdengar dari Vermillion Bird Cauldron. Gelombang kejut yang kuat menghancurkan ruang sekali lagi. Retakan spasial yang berkelok-kelok terus-menerus meluas ke kejauhan. Ruang yang rusak ini samar-samar tidak mampu menahan gelombang kejut dari serangan Ye Chen Feng. Itu menunjukkan tanda-tanda hancur total. Cheng Feng, kamu baik-baik saja. Jian Chen segera menyingkirkan peti mati kristal dan muncul di samping Ye Chen Feng yang terluka segera setelah badai destruktif yang dibentuk oleh empat mesin terbang emas gelap menyebar. Dia bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja. Aku masih bisa bertahan. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan mengendalikan pola kehidupan dao untuk menekan luka di tubuhnya saat dia berbicara dengan suara rendah. Berat, hidupmu sangat sulit. Aku bahkan tidak bisa membunuhmu seperti ini. Mo Feng Yun, yang juga kelelahan, menatap Ye Chen Feng dan Ye Chen Feng dengan ekspresi muram. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Ye Chen Feng akan sangat sulit untuk dihadapi. Bahkan dengan kultivasinya sebagai kaisar binatang tempur level 2 puncak dan lapisan keempat dao kegelapan, dia tidak dapat membunuhnya. Namun, tidak peduli betapa sulitnya hidupmu, kamu tidak dapat mengubah nasibmu. Tempat ini ditakdirkan untuk menjadi kuburanmu. Dengan itu, Mo Feng Yun membakar ki dan darahnya dengan segala cara untuk meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Memegang tombak hitam dan pedang iblis darah surgawi, dia terus menyerang mereka berdua dengan ganas. Adapun dua hewan surgawi lainnya, boneka pedang hampir tidak mampu menahan serangan kelelawar surgawi. Energi suat pupet hampir habis, dan itu hanya bisa bertahan selama setengah dari waktu dupa. Huh, sepertinya dengan kekuatan dan kartu trufku saat ini, aku masih tidak bisa membunuh Mo Feng Yun. Melihat situasi di hadapannya, Ye Chen Feng memiliki niat untuk mundur. Dia bersiap untuk meninggalkan tempat ini terlebih dahulu dan menunggu kekuatannya meningkat sebelum menyelesaikan skor dengan Mo Feng Yun. Pedang naga pembunuh iblis hebat. Sepuluh arah tebasan iblis. Mo Feng Yun merasakan bahwa Ye Chen Feng sedang bersiap untuk keluar dari pengepungan dan melarikan diri, jadi dia segera meningkatkan intensitas serangannya. Dia menekan mereka berdua seperti gelombang pasang, tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Bum-bum-bum. Mereka bertiga bentrok lagi dan lagi, saling membunuh dengan gegabuh. Semakin banyak mereka bertarung, semakin cepat dan kuat mereka jadinya. Ada pun ruang di mana mereka bertarung, area yang luas runtuh. Suara keras itu seperti bel besar di langit, terus bergetar. Tuan, kita tidak bisa terus menyerang seperti ini. Ruang ini akan segera dihancurkan. Saat area ruang yang rusak menjadi semakin besar, energi destruktif dalam jumlah tak terbatas menyapu area tersebut. Jin King Dragon Blood Lion merasakan bahaya dan dengan cepat mengirimkan pesan ke Ye Chen Feng. Level 8 Heavenly Beast Heavenly Bat juga merasakan bahwa ruang yang rusak akan dihancurkan, sehingga memperlambat serangannya dan mengirimkan pesan ke Mo Feng Yun. Begitu ruang ini dihancurkan, energi ledakannya cukup untuk membunuh mereka. Penghancuran spasial. Mendengar pesan kelelawar surgawi, mata merah darah Mo Feng Yun berkilat gila. Dia punya ide yang berani dan berisiko. Itu untuk sepenuhnya meledakan ruang yang rusak dan meminjam kekuatan destruktif dari ruang yang rusak untuk membunuh Ye Chen Feng dan Jian Chen dalam satu gerakan, sepenuhnya menghilangkan dua potensi ancaman ini. Adapun pertemuan kebetulan yang hebat pada mereka, Mo Feng Yun tidak lagi mengharapkannya. Saat ini, dia hanya ingin membunuh Ye Chen Feng dan Jian Chen. Kalau tidak, begitu mereka melarikan diri, apa yang menunggunya akan menjadi mimpi buruk. Heavenly Bat, serang dengan semua yang kamu miliki. Bahkan jika ruang angkasa akan dihancurkan, bunuh mereka semua. Mo Feng Yun memberi perintah kepada kelelawar surgawi yang pengecut. Mendengar perintah Mo Feng Yun, kelelawar surgawi tidak mau, tapi tidak bisa menolak kehendak Mo Feng Yun. Itu hanya bisa terus menyerang, menggunakan seluruh kekuatannya untuk merobek boneka pedang dan dua binatang surgawi untuk membunuh Ye Chen Feng. Kakak Jian Chen, kita tidak bisa tinggal lama di sini. Ayo pergi dulu. Mo Feng Yun ingin bertarung sampai mati, tapi Ye Chen Feng tidak mau mengambil risiko. Dia mengirimkan pesan ke Jian Chen, ingin keluar dari pengepungan bersamanya. Baiklah. Jian Chen mengangguk. Pola tipe pedang dan tipe angin menyatu bersama, membentuk tornado yang menyapu Mo Feng Yun. Memotong. Mo Feng Yun melompat ke udara dan menebas dengan sabar darah surgawi di tangannya. Dengan kekuatan penghancur yang mencengangkan, dia menebas tornado. Jalan surgawi tanpa ampun. Serangan hukuman surgawi. Saat Mo Feng Yun dengan paksa memotong tornado, Ye Chen Feng dan Jian Chen sama-sama meluncurkan serangan terkuat mereka dalam upaya untuk memaksa Mo Feng Yun mundur. Tombak tipe gelap. Tebasan iblis segala arah. Mo Feng Yun tidak menghindari serangan Ye Chen Feng dan Jian Chen. Empat puluh pola tipe gelap menyatu menjadi tombak hitam, sementara dua puluh pola tipe gelap menyatu menjadi pedang iblis darah surgawi. Seketika, cahaya tombak yang mengejutkan ditembakan, dan tebasan iblis tipe silang bertemu dengan serangan itu. Ledakan. Ledakan. Suara gemuruh terdengar di langit. Energi destruktif yang menghancurkan bumi melonjak seperti samudera. Tolakan yang kuat menyebabkan energi destruktif menyebar ke segala arah, menyebabkan area ruang yang luas runtuh lagi. Desir. Desir. Sama seperti ruang menjadi sangat tidak stabil, Mo Feng Yun terus meluncurkan serangan kuat di Ye Chen Feng dan Jian Chen, memaksa mereka untuk menggunakan kekuatan penuh mereka. Energi destruktif terus meruntuhkan ruang. Orang gila ini. Ye Chen Feng tidak pernah berpikir bahwa Mo Feng Yun akan sangat gila, ingin menghancurkan seluruh ruang. Dia dengan tegas mengubah serangannya dengan Jian Chen dan mencoba keluar dari pengepungan. Sayangnya, kekuatan Mo Feng Yun jauh lebih besar dari mereka. Di bawah serangan berkekuatan penuhnya, upaya Ye Chen Feng dan Jian Chen untuk keluar dibatasi. Saat Ye Chen Feng dan Jian Chen mengambil keputusan dan terus menggunakan serangan kuat untuk menangkis serangan Mo Feng Yun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ruang yang sangat runtuh akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Energi mengerikan meletus dari ruang yang runtuh. Untuk sesaat, seluruh ruang runtuh dan semuanya musnah. Energi destruktif yang mengerikan meletus seperti gunung berapi, memenuhi seluruh ruang. Seperti gelombang-begelombang, itu menyapu ke arah Ye Chen Feng dan Jian Chen. Tidak baik. Ye Chen Feng dan Jian Chen, yang dikirim terbang oleh gelombang yang menakutkan, melihat bahwa ruang itu akhirnya hancur. Wajah mereka berubah drastis. Mereka dengan cepat memanggil boneka pedang dan dua binatang surgawi dan mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dari ruang yang rusak. Berat, tinggalkan hidupmu di sini. Sementara Ye Chen Feng dan Jian Chen melarikan diri, Mo Feng Yun dan kelelawar surgawi melancarkan serangan paling menakutkan ke arah mereka. Mereka memperlambat kecepatan melarikan diri mereka, menyebabkan mereka ditelan oleh gelombang kejut yang disebabkan oleh penghancuran ruang. Hidup mereka dalam bahaya. 506. Cheng Feng, cepat masuk. Pada saat kritis ini, Jian Chen mengeluarkan peti mati kristal umu lagi. Menahan kekuatan destruktif yang cukup untuk membunuh mereka, dia bersembunyi di dalam peti mati kristal bersama Ye Chen Feng dan Jin King Dragon Blood Lion. Gemuruh. Gelombang pasang kekuatan penghancur membombardir peti mati kristal, menyebabkannya bergetar hebat. Retakan kecil terlihat menyebar di permukaan peti mati. Meskipun Ye Chen Feng dan Jian Chen berhasil melarikan diri dengan bantuan kekuatan pertahanan yang menakutkan dari peti kristal, ledakan kehancuran ruang terlalu menakutkan. Peti mati kristal, yang memiliki kekuatan pertahanan yang sebanding dengan artefak surga tingkat tertinggi, dapat hancur kapan saja. Swat pupet, kami mengandalkanmu. Bawa kami keluar dari sini. Merasakan bahwa peti mati kristal tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi, Ye Chen Feng segera memberi perintah kepada boneka roh pedang yang tak terkalahkan. Dia memerintahkannya untuk menyeret peti mati kristal dan dengan paksa melewati badai kehancuran, terbang ke arah luar gua. Gemuruh. Pada saat yang sama, ledakan dahsyat lainnya datang dari gua. Gua Yi Tianjun dihancurkan oleh ruang di sekitarnya dengan sangat cepat. Begitu gua Yi Tianjun hancur total, belum lagi peti mati kristal, bahkan artefak dao akan dihancurkan. Tidak, kecepatan terbang boneka pedang bukanlah kahliannya. Jika kita terus berlari dengan kecepatan ini, kita akan mati. Ye Chen Feng melihat semakin banyak retakan di peti mati kristal. Gelombang kekuatan destruktif mengalir melalui celah-celah. Dia segera menjadi cemas dan mencoba memikirkan solusi. Jian Chen, Dragon Blood Lion, tunggu aku di peti mati kristal. Aku akan keluar dan mengambil peti mati kristal. Ye Chen Feng mengertakan gigi dan mengepalkan tinjunya. Tidak, itu terlalu berbahaya. Jian Chen mencoba menghentikannya. Jangan khawatir, Jian Chen. Aku masih bisa melindungi diriku sendiri. Selain itu, kami tidak punya pilihan lain. Duduk di sini dan menunggu hanya akan mempercepat kematian kita. Kami hanya bisa mencobanya sekarang. Ye Chen Feng berkata dengan tegas. Dengan itu, Ye Chen Feng mengabaikan keberatan Jian Chen. Dia meletus dengan kekuatan besar dan dengan paksa mendorong membuka peti mati kristal yang telah disegel Jian Chen. Dia muncul di ruang yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur, penuh dengan retakan, dan telah runtuh. Kaca-kaca. Muncul di ruang kehancuran, tubuh kedagingan Ye Chen Feng, yang sebanding dengan artefak surga tingkat tinggi, tidak dapat menahan baptisan kekuatan penghancur. Segera pecah dan sejumlah besar darah mengalir keluar. Fingot Blood Lion, Nyalakan, Fingot Body. Melihat tubuh fisiknya akan dihancurkan, Ye Chen Feng tidak ragu untuk membakar garis darah iblis ilahinya dan berubah menjadi tubuh iblis-iblisnya. Sambil sangat meningkatkan pertahanan fisiknya, dia melepaskan kekuatan 20 juta Jin, terus-menerus menghancurkan badai yang merusak di depannya. Dia dengan cepat terbang dengan peti mati kristal dan boneka pedang. Garis keturunan Raja Wali Emas, bakar. Melihat bahwa ruang di belakangnya runtuh lebih cepat dan lebih cepat, dan itu akan melahapnya bersama dengan peti mati kristal, Ye Chen Feng, yang berada di bawah tekanan besar, segera menyulut garis keturunan Golden Rock, meningkatkan kecepatan terbangnya saat dia melarikan diri dengan peti mati kristal. Retakan. Ye Chen Feng terbang dengan peti mati kristal dan boneka pedang selama 15 menit. Kemudian, suara ruang pecah bisa terdengar. Celah spasial sepanjang 10.000 meter yang menyerupai naga hitam muncul, menghalangi jalan Ye Chen Feng. Kecepatan terbang Ye Chen Feng sangat diperlambat oleh celah spasial yang mengerikan ini. Ruang yang terus menerus runtuh dan hancur mendekatinya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Boneka pedang, salib. Pada saat kritis, Ye Chen Feng menembak boneka pedang, membiarkan boneka pedang melintasi celah spasial yang merusak. Adapun dirinya sendiri, ketika boneka pedang dengan paksa melintasi celah spasial, dia menginjak tubuh boneka pedang dengan peti mati kristal. Dia menahan kekuatan destruktif yang merobek tubuhnya saat dia dengan paksa melintasi celah spasial. Ledakan. Dengan bantuan boneka pedang, Ye Chen Feng dengan paksa melintasi celah spasial. Kekuatan destruktif itu seperti lautan yang mengamuk karena dengan kejam membombardir celah spasial sepanjang 10.000 meter ini. Segera, seluruh ruang runtuh, kembali ke keadaan semula yang kosong. Off. Ye Chen Feng, yang melambat karena dia melintasi celah spasial, di landa badai yang menghancurkan dunia ini. Tubuhnya, yang sebanding dengan artefak surga kelas atas, dimutilasi dengan parah, dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Pengapian kidarah, teknik mengendarai angin. Dengan tubuhnya yang terluka parah oleh badai yang merusak, Ye Chen Feng tidak ragu untuk membakar energi kidarahnya, terus meningkatkan kecepatannya saat dia dengan cepat terbang antara hidup dan mati. Pintu masuk gua yang hancur. Melihat Ye Chen Feng yang terluka parah akan ditelan oleh badai yang merusak, dia akhirnya melihat pintu masuk gua yang hancur melalui ruang yang kacau. Ledakan. Melihat bahwa Ye Chen Feng telah melarikan diri dari gua yang hancur, suara kehancuran yang menghancurkan bumi terdengar. Gua, yang telah runtuh dan menghancurkan sebagian besar gua, hancur total. Kekuatan destruktif yang tak berujung menelan Ye Chen Feng. Kekuatan caotik, hancurkan. Melihat bahwa Ye Chen Feng akan ditelan oleh kekuatan penghancur, lima garis caotik force melesat keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan membuka jalan untuk melarikan diri. Meskipun jalur pelarian yang dibuka oleh caotik force langsung ditelan oleh kekuatan destruktif, Ye Chen Feng mengambil kesempatan sekilas ini dan bergegas keluar dari gua Yi Tianjun dengan peti mati kristal yang akan hancur di bawah perlindungan boneka pedang. Boom, 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 boom. Saat Ye Chen Feng bergegas keluar dari gua, seluruh gua hancur. Kekuatan destruktif yang mengerikan menyerang Ye Chen Feng, menghancurkan peti mati kristal dan mengirim Ye Chen Feng, yang tidak punya tempat untuk bersembunyi, terbang sejauh seribu meter. Tubuhnya, yang sebanding dengan artefak surgawi tingkat tertinggi, hampir hancur. Yah, kamu belum mati. Kamu benar-benar beruntung. Mo Feng Yun, yang telah melarikan diri dari gua yang hancur, melihat Ye Chen Feng bergegas keluar dari ruang yang hancur di saat-saat terakhir. Wajahnya langsung berubah suram saat niat membunuh yang intens keluar dari matanya. Tapi ini yang terbaik, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri, dan semua yang kamu miliki akan menjadi milikku. Memikirkan banyak rahasia dan harta yang Ye Chen Feng miliki, Mo Feng Yun dan Crimson Blood Bat keduanya terbang menuju Ye Chen Feng yang terluka parah. Mereka ingin membunuhnya saat dia terluka dan mengambil semua yang dimilikinya. Raungan Kacau Saat Mo Feng Yun dan Crimson Blood Bat mendekat, Chaotic Divine Beast melepaskan kekuatan terkuatnya. Itu mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi yang menembus ruang kacau dan menyerang ke arah Mo Feng Yun dan kelelawar darah merah. Energi Naga Jinxing Dragon Blood Lion yang terluka parah muncul di samping Ye Chen Feng saat ini. Itu membakar garis keturunan naganya dan melepaskan energi naga yang menakutkan. Tombak Dao gelap, hancurkan. Menghadapi serangan Chaotic Divine Beast dan Jinxing Dragon Blood Lion, Mo Feng Yun tidak menghindar. Sebagai gantinya, dia memegang Dark Dao spear di tangannya dan menghadapinya secara langsung. Tombak yang diisi dengan 40 prasasti Dark Dao mematahkan serangan dari dua binatang surgawi dan memungkinkan kelelawar darah merah yang ganas melancarkan serangan fatal pada Ye Chen Feng. Energi kacau, hancurkan. Saat kelelawar darah merah menyerang, Ye Chen Feng melepaskan lima pukulan energi Chaotic yang tersisa. Mereka membombardir kelelawar darah merah dari jarak dekat. Cek cek cek. Chaotic Energy yang sangat tajam menembus serangan gelombang suara Crimson Blood Bat seperti pisau panas menembus mentega. Itu menembus tubuhnya dan melukainya. Kemudian, lima serangan Chaotic Energy terus menyerang Mo Feng Yun yang berada di belakang Crimson Blood Bat. Mo Feng Yun tidak menyangka Ye Chen Feng memiliki kartu truf seperti itu. Dia ceroboh dan terluka oleh Chaotic Energy. Jian Chen, hati-hati. Kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Dengan itu, Ye Chen Feng mengambil kesempatan ketika Feng Yun dan kelelawar darah merah terluka dan dengan paksa mengendalikan cermin alam semesta untuk menjaga singa darah naga Jin Xing tetap di dalam. Dia terus membakar garis keturunan Raja Wali Emas dan energi vital saat dia terbang keluar dari surga etiril yang kacau dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia mencoba yang terbaik untuk melepaskan diri dari pengejaran Mo Feng Yun dan kelelawar darah merah. 507. Nak, tinggalkan hidupmu untukku. Mo Feng Yun dengan cepat mengkonsumsi ramuan penyembuhan surgawi dan menstabilkan luka di tubuhnya. Dia melompat ke kelelawar darah merah, yang meraung kesakitan, dan mengejar Ye Chen Feng dengan sekuat tenaga. Auman kekacauan primordial. Chaos Divine Beast tidak terluka. Saat Mo Feng Yun mengejar Ye Chen Feng, itu terus-menerus mengeluarkan raungan kuat untuk menyerang Mo Feng Yun dan kelelawar darah merah, dengan paksa memperlambat pengejaran mereka. Adapun Ye Chen Feng, yang berada di ambang kematian, potensinya distimulasi sedikit demi sedikit di bawah ancaman kematian. Dia terbang lebih cepat dan lebih cepat, tidak memberi kesempatan pada kelelawar darah merah untuk menutup jarak. Lebih dari dua jam kemudian, Ye Chen Feng, yang diselimuti aura darah kental, kembali ke pinggiran alam abadi etiril. Dia dengan cepat terbang menuju jalan pintas keluar dari alam abadi etiril. Krek, celah yang mengarah ke dunia luar. Tak lama kemudian, Ye Chen Feng terbang ke pinggiran alam abadi etiril. Medannya rumit, dan barisan pegunungan dipenuhi pepohonan kuno. Dia melihat celah spasial yang aneh jauh di pegunungan, dan celah ini adalah satu-satunya jalan pintas untuk meninggalkan alam abadi yang etiril. Garis iblis-iblis, pengapian garis darah naga. Tubuh iblis ilahi, 20 juta kilogram kekuatan meledak. Saat Ye Chen Feng dengan cepat mendekati celah spasial ini, dia melepaskan kekuatan penuhnya tanpa menahan diri, langsung meningkatkan kekuatannya ke puncaknya. Tujuh pedang penghakiman, Gerhana Matahari. Dou of Heaven, Dou of Sword, Dou of Thunder, dan Dou of Slater semuanya dimasukkan ke dalam King Armament. Cahaya pedang yang seterang matahari menembus langit, membawa serta kekuatan untuk menghancurkan segalanya, dan menebas celah spasial. Saat Ye Chen Feng bergerak, boneka pedang, yang membakar sejumlah besar kristal jiwa, juga bergerak. Men Weapon Unity menebas. Retakan. Setelah menerima serangan habis-habisan dari Ye Chen Feng dan boneka pedang, celah spasial yang menyegel pola larik segera pecah, mengungkapkan kekuatan spasial yang kuat. Sepuluh arah tebasan iblis surgawi. Saat Ye Chen Feng dan boneka pedang bekerja sama untuk merobek celah spasial, Mo Feng Yun, yang mengejar mereka, menebas tebasan iblis salib besar, yang memotong celah spasial dan menebas Ye Chen Feng. Ayo pergi. Ketika Ten Directional Heavenly Demon Slash datang, Ye Chen Feng dan Swat Puppet berakselerasi dan terbang ke celah spasial, menghilang dari Ethereal Wonderland yang kacau. Ledakan. Saat Ye Chen Feng menghilang, celah spasial ini diserang oleh Ten Directional Heavenly Demon Slash, dan mulai bergetar hebat. Scarlet Blood Heavenly Bat. Ayo kejar. Ketika Mo Feng Yun melihat Ye Chen Feng menghilang ke dalam celah spasial, dia tidak ragu-ragu dan mengikuti kelelawar surgawi darah merah ke dalam celah spasial. Mereka terus mengejar Ye Chen Feng, bertekad untuk membunuhnya. Jika dia tidak bisa membunuh Ye Chen Feng kali ini, dengan bakat dan yayasannya, begitu dia dewasa, dia akan membawa bencana yang menghancurkan Mo Feng Yun dan Sekte Iblis Barat. Ini adalah sesuatu yang Mo Feng Yun tidak ingin lihat. Bos, apakah kamu masih bisa bertahan? Ye Chen Feng terbang keluar dari Ethereal Wonderland sambil menahan tekanan spasial yang sangat besar. Luka-lukanya semakin parah lagi dan lagi. Darah yang mengalir keluar dari tubuhnya sudah membuatnya merah. Merasakan lukanya semakin parah, Chaos Divine Beast bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, aku masih bisa bertahan. Ye Chen Feng dengan cepat meminum seteguk air nasib surgawi dan memulihkan kekuatan jiwanya yang kelelahan. Dia dengan cepat terbang menuju bagian utara Ethereal Wonderland, memikirkan cara untuk melepaskan diri dari pengejaran Mo Feng Yun dan yang lainnya. Itu dia, dia sebenarnya tidak mati. Saat Ye Chen Feng terbang keluar dari Ethereal Wonderland, Mo Qian Li dan yang lainnya, yang telah meninggalkan Ethereal Wonderland, menemukannya. Melihat Ye Chen Feng benar-benar berhasil meninggalkan Ethereal Wonderland hidup-hidup, mereka semua terkejut. Sementara mereka masih sok, Mo Feng Yun terbang di atas Scarlet Blood Heavenly Bat dan terus mengejar Ye Chen Feng. Itu Master Sekte, dia mengejar bocah itu. Mungkinkah bocah itu memperoleh kesempatan terbesar dari Ethereal Wonderland? Melihat Mo Feng Yun dan Crimson Blood Bat menghilang ke Cakrawala, Mo Qian Li dan yang lainnya memiliki pemikiran yang tak terbayangkan di benak mereka. Mereka tertegun di tempat. Scarlet Blood Heavenly Bat, cepat nyalakan kekuatan garis keturunanmu. Jika bocah itu lolos, kita tidak akan pernah memiliki hari damai di masa depan. Mo Feng Yun terus mendesak. Ledakan. Cahaya darah tak terbatas meledak dari tubuh Scarlet Blood Heavenly Bat. Setelah menyalakan kekuatan garis keturunannya, kecepatan terbang kelelawar surgawi darah merah melonjak sekali lagi. Perlahan menutup jarak antara Ye Chen Feng dan dirinya sendiri. Namun, ketika mereka memaksa mendekat, Chaos Divine Beast terus melepaskan gelombang suara yang kuat untuk menyerang kelelawar surgawi darah merah. Gelombang suara dan gelombang suara kelelawar surgawi darah merah dengan keras saling tolak di udara, membentuk kekuatan destruktif yang menelan langit dan bumi. Dengan bantuan Chaos Divine Beast, Scarlet Blood Heavenly Bat masih belum bisa mengejar Ye Chen Feng. Namun, Ye Chen Feng juga tidak dapat menghilangkan pengejaran mereka dengan kecepatannya. Sama seperti ini, mereka mengandalkan kemauan mereka yang tak tertandingi untuk mengejar dan melarikan diri melalui sembilan langit dengan kecepatan ekstrim, melintasi area yang sangat luas. Pegunungan itu seperti naga, dikelilingi oleh kabut, dan dikelilingi oleh tiga gunung. Akhirnya, saya menemukan gunung Cloud Dragon. Melihat pegunungan berbentuk naga yang dikelilingi kabut, Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam. Dia menekan luka yang memburuk di tubuhnya dan terbang ke Cloud Dragon Mountain dengan kecepatan ekstrim. Alasan mengapa Ye Chen Feng terbang jauh-jauh ke Cloud Dragon Mountain adalah karena Fu Qing Shan telah memberitahunya bahwa ada susunan teleportasi yang tersembunyi di Cloud Dragon Mountain. Jika dia ingin menyingkirkan pengejaran Mo Feng Yun dan kelelawar surgawi darah merah, dia harus menggunakan susunan teleportasi. Seperti yang diharapkan, ada batasan pola larik yang tersembunyi di gunung ini. Ye Chen Feng yang terluka parah mengikuti rute yang diberikan Fu Qing Shan padanya. Ketika dia terbang ke kedalaman pegunungan dengan medan yang rumit, dia menemukan batasan pola larik. Dia tidak ragu menggunakan kekuatan penuhnya untuk menerobos batasan dan terbang ke dalam. En, apa yang ada dalam batasan itu? Mo Feng Yun, yang mengejar tanpa henti, juga merasakan kekuatan pembatasan pola susunan di Cloud Dragon Mountain. Ketika dia berpikir tentang bagaimana Ye Chen Feng melarikan diri ke sini, wajahnya langsung berubah suram. Dia segera melewati batasan dengan Scarlet Blood Heavenly Bat dan mengikuti di belakang Ye Chen Feng. Arrai teleportasi Saat dia terbang ke batasan pola susunan, Mo Feng Yun melihat susunan teleportasi terukir di tanah. Itu bersinar dengan cahaya putih. Pada saat ini, Ye Chen Feng sudah muncul di susunan teleportasi. Dia membentuk segel tangan yang rumit dan menggabungkannya ke dalam susunan teleportasi, mengaktifkannya secara paksa. Mati Melihat susunan teleportasi akan diaktifkan, Mo Feng Yun melompat tinggi ke atas kelelawar surgawi darah merah. Seluruh tubuhnya menyatu dengan tombak panjang artefak surga tingkat tertinggi. Dia meluncurkan serangan fatal pada Ye Chen Feng dengan Scarlet Blood Heavenly Bat. Dia ingin membunuh Ye Chen Feng dengan sekuat tenaga dan tidak memberinya kesempatan untuk berteleportasi. Boneka Pedang, Pertahankan Pada saat genting, boneka pedang, yang telah menyatu dengan energi yang cukup, memblokir tombak panjang seperti naga milik Mo Feng Yun. Itu secara paksa memblokir serangan fatal itu. Vermillion Bird Cauldron, Serang Saat berikutnya, kuali burung Vermillion terbang keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Disertai dengan raungan yang mengguncang dunia Chaos Divine Beast, itu membombardir tubuh kelelawar surgawi darah merah dan memblokir serangannya. Array teleportasi, Aktifkan Setelah secara paksa memblokir Mo Feng Yun dan serangan pamungkas Scarlet Blood Heavenly Bat, Ye Chen Feng dengan cepat memanggil SWAT PUPET dan Vermillion Bird Cauldron, berhasil mengaktifkan susunan teleportasi. Mengikuti cahaya putih yang melesat ke langit, Ye Chen Feng menghilang ke dalam cahaya teleportasi sebelum Mo Feng Yun dan kelelawar surgawi darah merah bisa menghubunginya. Saat dia menghilang, ledakan besar terdengar. Empat batu penghancur diri yang ditinggalkan Ye Chen Feng di susunan teleportasi meledak pada waktu yang tepat. Ledakan mengerikan menghancurkan susunan teleportasi dan memotong kesempatan Mo Feng Yun untuk mengejarnya. Di tengah bahaya besar dan kematian, Ye Chen Feng berhasil merebut makanan dari mulut harimau. Dia merebut peluang terbesar di alam abadi etiril dari Mo Feng Yun dan melarikan diri. 508. KACA Retakan spasial yang aneh tiba-tiba muncul di langit di atas hutan lebat yang dipenuhi bebatuan terjal dan pohon-pohon kuno yang mengjulang tinggi. Sejumlah besar energi spasial keluar dari celah, membentuk badai yang mengerikan. Tiba-tiba, sosok berdarah muncul dari celah spasial. Seperti meteorit yang jatuh dengan cepat, sosok itu jatuh dari celah spasial dan menabrak tanah, menciptakan kawah besar di tanah pegunungan yang keras. Fiu, akhirnya aku berhasil keluar hidup-hidup. Seorang pria yang terluka parah berlumuran darah memandangi ruang dan lingkungan asing di sekitarnya dan menghela nafas lega. Kemudian, matanya menjadi hitam dan dia pingsan. Pria yang terluka parah ini tidak lain adalah Ye Chen Feng, yang telah melarikan diri dengan paksa dari pengejaran Mo Feng Yun dan kelelawar surgawi darah merah melalui susunan teleportasi spasial. Alasan mengapa Ye Chen Feng terluka parah dan jatuh ke celah spasial selama teleportasi adalah karena dia telah meledakan empat batu yang meledak sendiri selama teleportasi, menyebabkan kekuatan teleportasi spasial menjadi tidak stabil. Selain itu, formasi teleportasi di sisi lain telah dihancurkan, menyebabkan Ye Chen Feng mengalami pelarian yang sempit selama formasi teleportasi. Dia hampir kehilangan nyawanya di formasi teleportasi. Meskipun Ye Chen Feng berhasil bertahan, Chaos Divine Beast, Golden Clear Dragon Blood Lion, dan Space Deforer semuanya terluka parah selama proses menghancurkan tembok spasial. Mereka semua mengalami koma. Boneka pedang juga telah mengkonsumsi hampir semua kristal jiwa bermutu tinggi dan bermutu tinggi. Tidak banyak energi yang tersisa di dalamnya. Waktu berlalu hari demi hari. Tiba-tiba, langit biru dipenuhi awan gelap dan hujan deras turun dari langit. Ye Chen Feng, yang tidak sadarkan diri selama beberapa hari karena luka beratnya, terbangun. Mo Feng Yun, kamu tidak membunuhku kali ini. Tunggu sampai aku pulih dari lukaku dan tingkatkan kekuatanku. Aku pasti akan membalikkan sekte iblis baratmu dan membunuhmu dengan pedangku. Ye Chen Feng yang terluka parah dengan cepat mengkonsumsi dua ramuan jiwa tingkat surga dan memaksa dirinya untuk duduk di tengah hujan lebat. Dia bersumpah pada dirinya sendiri. Ye Chen Feng mengedarkan seni rahasia pemakan jiwa dan diam-diam memeriksa tubuhnya. Dia menemukan bahwa luka-lukanya jauh lebih serius daripada yang dia bayangkan. Tubuhnya rusak parah, meridian dan organ dalamnya rusak parah. Lebih penting lagi, masih ada jejak Space Force yang terus-menerus merusak tubuhnya. Butuh setidaknya satu bulan baginya untuk pulih sepenuhnya. Dia hanya tersisa dua bola roh kehidupan yang memiliki kemampuan menghidupkan kembali hidup dan mati. Sebelum hidupnya dalam bahaya, Ye Chen Feng tidak akan menyanyiakan roh kehidupan. Dia memutuskan untuk memulihkan diri di hutan pegunungan ini untuk jangka waktu tertentu dan membubarkan kekuatan spasial. Dia akan mengandalkan pola kehidupan dao untuk perlahan memulihkan tubuhnya yang terlalu banyak ditarik. Boneka pedang, keluarkan aku dari sini. Dengan pikiran, Ye Chen Feng memanggil boneka pedang, yang energinya hampir habis, dan membawanya pergi dari kawah. Mereka menemukan gua terpencil dan bersembunyi di dalamnya untuk berlindung dari hujan dan memulihkan diri. Energi spasial terkutuk Setelah memasuki gua, Ye Chen Feng bisa merasakan sisa kekuatan spasial di tubuhnya terus menghancurkan tubuhnya. Dia dengan cepat mengendalikan Chaos Divine Wood untuk melahap kekuatan spasial. Pong! 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 Setelah dimakan oleh Chaos Divine Wood, kekuatan spasial segera menjadi bumerang, menyebabkan tubuh Ye Chen Feng terus meledak. Ledakan dahsyat itu meledakan tubuh Ye Chen Feng, yang sebanding dengan artefak surga bermutu tinggi, menjadi kekacauan berdarah. Meridiannya pecah, dan tubuh fisiknya sekali lagi rusak parah. Meridian Replenishing Heart, blut jade ginseng berusia 10 ribu tahun. Saat lukanya terus memburuk, Ye Chen Feng segera mengkonsumsi dua ramuan jiwa kelas surga. Sambil menstabilkan lukanya, dia menggenggam dua benda spiritual yang dia dapatkan sebelumnya. Dia menjara atribut spiritual di dalamnya untuk memperbaiki meridiannya yang pecah dan darah yang terkuras. Perlahan, Chaos Divine Wood melahap semua sisa kekuatan spasial di tubuh Ye Chen Feng. Ye Chen Feng pingsan lagi karena luka parahnya. Tidak diketahui berapa banyak waktu telah berlalu, tetapi Ye Chen Feng yang tidak sadar merasakan mulutnya dibuka paksa oleh seseorang. Ramuan spiritual dimasukkan ke mulutnya, yang berubah menjadi energi spiritual murni dalam jumlah besar dan memasuki tubuhnya melalui tenggorokannya. Siapa? Siapa yang menyelamatkanku? Ye Chen Feng, yang tidak sadarkan diri selama beberapa hari, perlahan membuka matanya yang lelah. Wajah bayi bulat muncul di depannya. Seorang gadis kecil yang sangat lucu, yang mengenakan gaun kain kasar dan memiliki wajah kecil yang gemuk, mengedipkan matanya yang besar dan berair saat dia memandangnya. Ah, kau sudah bangun. Melihat Ye Chen Feng tiba-tiba membuka matanya, gadis kecil itu menghela nafas lega. Mata besarnya melengkung membentuk bulan sabit, memperlihatkan dua lesung pipi kecil saat dia berbicara dengan suara yang manis. Terima kasih. Ye Chen Feng memaksa dirinya untuk duduk dan menatap wajah kecil gadis kecil yang lucu itu saat dia berbicara dengan lemah. Kaka, apa yang kamu temui di lembah ini? Bagaimana kamu menderita luka yang begitu berat? Gadis kecil itu memiringkan kepalanya dan menatap Ye Chen Feng, yang berlumuran darah, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat dia berbicara, matanya sesekali melayang ke tangan Ye Chen Feng. Sebagian besar atribut spiritual dari meridian replenishing grass dan blut jade ginseng berusia 10.000 tahun telah dikonsumsi. Saya dikejar oleh binatang surgawi yang sangat menakutkan. Ye Chen Feng tidak mengatakan yang sebenarnya kepada gadis kecil itu dan dengan santai mengarang cerita. Binatang surgawi, bulu mata panjang gadis kecil itu bergetar saat dia berkata dengan heran, kakak, kamu sangat kuat. Kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari binatang surgawi. Jika aku bertemu dengan binatang surgawi, aku tidak akan bisa bertahan. Kenapa? Apakah kamu tertarik dengan dua batang spirit grass di tanganku? Ye Chen Feng memperhatikan bahwa ketika gadis kecil itu berbicara, matanya selalu tertuju pada dua batang rumput roh di tangannya. Dan gadis kecil itu dengan ringan menggigit bibirnya yang kemerahan dan berkata dengan agak malu. Karena kamu menyelamatkanku, aku akan memberikan meridian replenishing grass ini dan blut jade ginseng berusia 10.000 tahun untukmu. Ye Chen Feng memiliki kesan baik yang tak dapat dijelaskan tentang gadis kecil yang lucu ini dan memberinya rumput pengisian meridian dan ginseng giok darah berusia 10.000 tahun. Terima kasih. Menerima meridian replenishing grass dan blut jade ginseng berusia 10.000 tahun, gadis kecil itu begitu bersemangat sehingga wajahnya memerah seperti apel besar yang matang. Sialan, binatang ilahi, ada binatang ilahi di sini. Saat Ye Chen Feng diam-diam mengendalikan pola kehidupan Dao untuk menyembuhkan luka-lukanya, Chaos Divine Beast tiba-tiba terbangun dan berteriak kaget. Binatang ilahi, Ye Chen Feng mengangkat alisnya dan melepaskan semua kekuatan jiwa dalam pikirannya, menempuh jarak beberapa mil. Dia bertanya dengan pikirannya, di mana binatang ilahi itu? Gadis kecil di depanmu ini adalah binatang ilahi. Chaos Divine Beast merasakan berulang kali dan berkata, tidak, tepatnya, dia memiliki darah Divine Beast yang mengalir di tubuhnya. Hundun, apakah kamu yakin kamu tidak salah? Kenapa aku tidak bisa merasakan sesuatu yang istimewa tentangnya? Ye Chen Feng melepaskan kekuatan jiwanya dan merasakan berulang kali, tapi dia tidak merasakan aura Divine Beast di tubuh gadis kecil itu. Dia bertanya dengan curiga. Ini adalah hubungan antara Divine Beast. Jika saya tidak salah, gadis kecil ini memiliki darah Divine Beast, Golden Eye Divine Ape mengalir di tubuhnya. Dia harus menjadi kehidupan yang lahir dari penyatuan Golden Eye Divine Ape dan ras lain. Kata Chaos Divine Beast. Hundun, seberapa kuat Golden Eye Divine Ape ini? Ye Chen Feng mengangkat alisnya dan bertanya dengan heran. Kera ilahi mata emas bukanlah binatang ilahi biasa. Itu adalah binatang ilahi yang bermutasi. Dianggap baik jika seseorang dilahirkan setiap 10 juta tahun. Setelah Golden Eye Divine Ape mencapai kedewasaan, kekuatan yang dikandungnya cukup untuk menghancurkan dunia. Itu juga merupakan penguasa di antara binatang ilahi. Gadis kecil ini tidak hanya memiliki garis keturunan kera dewa mata emas, tetapi juga ada garis keturunan misterius yang mengalir di tubuhnya. Namun, garis keturunan itu bukan milik binatang suci, jadi aku belum bisa mengidentifikasinya. Namun, Golden Eye Divine Ape sangat arogan dan tidak akan pernah digabungkan dengan garis keturunan biasa. Oleh karena itu, garis keturunan lain di tubuhnya jelas bukan kelas rendah. Begitu dua garis keturunan di tubuhnya terbangun, kekuatannya akan meningkat pesat dan cepat. Bos, jangan lewatkan kesempatan ini. Bukan kebetulan dia ada di sini. Ini mungkin terkait dengan rahasia besar. Sebelum warisan garis darahnya terbangun sepenuhnya, Anda harus merayu dia, merayu dia, merayu dia, dan membuatnya mengikuti Anda dengan sepenuh hati. Dengan begitu, Anda akan memiliki penolong yang kuat di masa depan, dan Anda akan memiliki kesempatan untuk berbagi rahasianya, saran Chaos Divine Beast. Ye Chen Feng 509. Kaka, ada apa denganmu? Kenapa kamu menatapku dengan sangat aneh? Gadis kecil itu mengedipkan mata besarnya yang berair dan menatap Ye Chen Feng, yang menatapnya dengan tatapan membara, dan bertanya dengan genit. Eh, tidak apa-apa. Ye Chen Feng menggosok hidungnya dengan canggung. Dia memalingkan muka dan bertanya, Gadis kecil, siapa namamu? Dari mana asalmu? Hutan ini sepertinya tidak aman. Mengapa kamu datang ke sini? Nama saya Ling Yu, dan saya adalah murid dari Sekte Suan Ming. Saya datang ke sini untuk mencari makanan. Ling Yu cemberut mulut kecilnya dan menjelaskan sambil makan belut jade ginseng berusia 10 ribu tahun dengan senang hati. Kenapa kamu tidak punya cukup makanan di Sekte Suan Ming? Mata Ye Chen Feng berbinar, dan dia bertanya dengan sabar. Yah, makanan yang mereka berikan padaku menjijikan, dan mereka tidak memberiku makanan enak. Agar tidak lapar, aku hanya bisa datang ke sini untuk mencari makanan. Ling Yu memasukkan seluruh ginseng giok darah berusia 10 ribu tahun ke dalam mulutnya dan memasukkan mulutnya hingga penuh. Dia menganggup dan berkata, Ling Yu, apakah ini makanan enak yang kamu bicarakan? Tanya Ye Chen Feng sambil tersenyum sambil mengeluarkan rumput spiritual dari cincin kian kun miliknya. Rumput spiritual penuh dengan daun-daun ramping, dan semuanya berwarna hijau. Itu penuh dengan spiritualitas. Rumput bintang tujuh berusia 3 ribu tahun. Ketika ikan roh melihat rumput hijau giok di tangan Ye Chen Feng yang memancarkan jejak energi spiritual, matanya berbinar saat berbicara dengan penuh semangat. Ling Yu, aku punya banyak rumput spiritual seperti rumput bintang tujuh. Jika kamu tidak ingin kelaparan, ikuti aku di masa depan. Aku berjanji akan membiarkanmu makan sampai kenyang setiap hari. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng mengeluarkan beberapa rumput spiritual berusia ribuan tahun yang memancarkan ki spiritual yang kaya. Dia memandang Ling Yu, yang matanya terbuka lebar dan penuh kegembiraan, dan bertanya dengan menggoda. Kakak, kenapa kamu begitu baik padaku? Jangan bilang kamu punya motif tersembunyi. Meskipun rumput spiritual berusia seribu tahun di tangan Ye Chen Feng merupakan godaan fatal bagi ikan spiritual, mata ikan spiritual yang cerdas mengungkapkan jejak kewaspadaan. Butuh dua langkah mundur dan menanyai Ye Chen Feng. Ling Yu, apa menurutmu aku orang jahat? Wajah Ye Chen Feng berubah sedikit merah. Dia tersenyum pahit dan berkata, kamu dermawanku. Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya merasa kamu sangat mirip dengan saudara perempuanku. Itu sebabnya aku ingin menjagamu dan tidak membiarkanmu kelaparan. Aku terlihat seperti kakakmu, ikan roh berkedip dan menatap Ye Chen Feng. Tapi kita sama sekali tidak mirip. Bagaimana mungkin aku terlihat seperti kakakmu? Ye Chen Feng dibuat terdiam oleh pertanyaan Spirit Fish. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Lupakan saja. Jika kamu tidak mau mengikutiku, aku tidak akan memaksamu. Ini, ambil ramuan berumur 7.000 tahun ini. Ye Chen Feng tahu bahwa mengganggunya hanya akan menjadi bumerang. Dia tidak memaksanya dan dengan murah hati memberinya ramuan berumur 7.000 tahun. Ling Yu, aku akan memulihkan diri. Luangkan waktumu untuk makan ramuan berumur ribuan tahun ini. Kamu bisa meminta lebih banyak lagi setelah selesai. Ye Chen Feng berbicara dengan lembut dan terus menggodanya dengan ramuan herbal. Terima kasih. Memegang tujuh batang herbal roh berusia ribuan tahun yang diberikan Ye Chen Feng padanya, ikan roh memiliki pandangan yang rumit di matanya. Namun, godaan tujuh batang herbal roh berusia ribuan tahun itu terlalu besar. Setelah ragu-ragu sebentar, dia tidak mengembalikannya ke Ye Chen Feng. Tapi di dalam hatinya, dia memiliki kesan yang baik tentang Ye Chen Feng. Bos, kamu memang mampu. Kurasa tidak lama lagi nona muda ini akan mengikutimu dengan sepenuh hati. Chaos Divine Beast membuka mulutnya dan mengirimkan pesan menggunakan pikirannya. Berhenti bicara omong kosong. Lindungi aku. Ingatkan aku jika ada bahaya. Menyelesaikan kata-katanya, Ye Chen Feng menghonsumsi ramuan jiwa kelas surga dan duduk bersila di tanah. Dia menghilangkan semua pikiran yang mengganggu dari pikirannya dan mengendalikan 20 pola kehidupan dao untuk perlahan menyembuhkan lukanya. Sementara Ye Chen Feng sedang memulihkan diri, Ikan Roh, yang telah memakan ramuan berumur 3000 tahun berturut-turut, memiliki tatapan mabuk di matanya. Dia tidak pergi tetapi meringkuk dan tertidur di gua. Sama seperti hujan secara bertahap berhenti, Ye Chen Feng, yang sepenuhnya fokus pada pemulihan, tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Dia melihat keluar gua dan mengungkapkan jejak ekspresi muram. Ikan Roh, yang sedang tidur nyenyak, juga terbangun. Wajahnya yang lembut mengungkapkan rasa takut saat dia berbicara dengan cemas, kakak, pohon aneh itu mengejar kita. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Jika kita terlambat, kita mungkin dalam bahaya. Jangan takut, ikuti aku. Ye Chen Feng perlahan berdiri dan membawa ikan spiritual yang panik keluar dari gua. Mereka datang ke lembah-lembab dan melihat pohon setinggi lima meter dengan tanaman merambat kuno seperti naga melingkari batangnya. Sebuah wajah tua samar-samar terlihat di batang pohon. Ada lebih dari sepuluh buah spiritual di pohon itu, dan pohon kuno itu memancarkan aura iblis yang kuat. Itu memindahkan gunung berlumpur dan mendekati mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Kakak, iblis pohon ini sangat kuat. Ayo cepat kabur. Melihat demon pohon semakin dekat, ikan Roh sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia dengan cepat menarik tangan Ye Chen Feng dan ingin melarikan diri. Jangan takut, serahkan semuanya padaku. Demon pohon di depan mereka mungkin sangat berbahaya, dan kekuatan Ye Chen Feng saat ini tidak cukup untuk menghadapinya. Tapi dengan Chaos Divine Wood, dia tidak takut pada Three Demon. Dia memegang tangan sedingin Es Spirit Fish dengan erat dan berbicara dengan tenang. Manusia tercelah. Beraninya kamu mencuri buah rohku saat aku sedang tidur. Aku akan menghisap darahmu hingga kering dan membunuhmu. Demon pohon mengeluarkan raungan seperti manusia. Ribuan akar sehitam tinta menerobos gunung yang keras, membentuk penjara akar, mengjebak Ye Chen Feng dan Ye Qing Tang di dalamnya. Kayu Dewa Kekacauan Saat pohon iblis mengjebak Ye Chen Feng dan ikan Roh dan hendak melancarkan serangan fatal pada mereka, Chaos Divine Wood muncul di tubuh Ye Chen Feng dan melepaskan cahaya lima warna yang menyelaukan. Apa? Kayu Roh macam apa ini? Demon pohon, yang memiliki kebijaksanaan spiritual, secara naluriah merasa takut ketika melihat Chaos Divine Wood. Ia lupa menyerang sejenak. Kayu Dewa Kekacauan, melahap. Sementara pohon setan masih dalam ketakutan, Chaos Divine Wood memadatkan sejumlah besar akar lima warna dan menusuk ke penjara akar seperti pedang tajam. Itu dengan gila-gilaan menyerap energi Roh yang terkandung di akarnya. Dalam sekejap mata, sejumlah besar akar tersedot hingga kering oleh Chaos Divine Wood dan benar-benar layu. Saat angin bertiup, mereka berubah menjadi debu dan berhamburan bersama angin. Manusia tercelah, aku akan membiarkanmu pergi hari ini. Setelah melihat betapa menakutkannya Chaos Divine Wood, Demon pohon tidak berani tinggal lebih lama lagi. Ia dengan cepat mengumpulkan akar yang tersisa dan mengayunkan mahkota pohonnya yang rimbun saat ia melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Kakak, kamu sangat kuat. Kamu berhasil mengusir Demon pohon yang begitu kuat. Ketika ikan Roh melihat setan pohon yang ganas berbalik dan melarikan diri, ia menghela nafas lega dan berkata dengan penuh semangat. Saat Chaos Divine Wood muncul, Spirit Fish tertarik oleh energi Roh yang dilepaskan oleh Chaos Divine Wood. Itu menjadi lebih dekat dengan Ye Chen Feng dan merasa tidak ingin meninggalkannya. Ayo pergi, Spirit Fish. Ayo tinggalkan tempat ini. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng memimpin ikan Roh keluar dari lembah-lembab dan datang ke pinggiran hutan. Saat ini, matahari terbenam di barat dan langit berangsur-angsur menjadi gelap. Matahari terbenam yang mempesona memantulkan langit merah. Kakak, sudah larut. Aku harus pergi. Ikan Roh mengangkat kepalanya dan melihat matahari terbenam di langit dan berkata dengan enggan. Spirit Fish, hutan ini sedikit berbahaya, dan lukaku terlalu serius. Aku ingin pergi bersamamu untuk memulihkan diri. Apakah tidak apa-apa? Ye Chen Feng berpikir sejenak dan bertanya. Kakak, aku hanya seorang murid pelayan di sekte dunia bawah misterius. Jika kamu pergi denganku, kamu mungkin akan menderita. Ikan Roh menggigit bibirnya dan berkata. Tidak apa-apa. Saya tidak takut menderita. Saya hanya ingin mencari tempat yang aman untuk memulihkan diri. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata. Setelah mengetahui situasi Ikan Roh di sekte dunia bawah misterius, Ye Chen Feng diam-diam senang. Semakin buruk rasa memilikinya pada sekte dunia bawah misterius, semakin besar kemungkinan dia akan pergi bersamanya. Baiklah kalau begitu, ayo pergi. Ikan Roh ragu-ragu sejenak sebelum membawa Ye Chen Feng keluar dari hutan lembab dan kembali ke sekte dunia bawah misterius di malam hari. 510. Sekte dunia bawah misterius adalah salah satu dari tiga faksi utama di Blacknether County di Benua Barat. Itu adalah sekte kelas enam dan terletak di tepi pegunungan Blacknether. Itu mengendalikan area besar sumber daya budidaya di Blacknether County. Kakak Chen Feng, sekte dunia bawah misterius ada di depan kita. Aku akan membawamu masuk melalui pintu samping. Selama kita tidak ditemukan, itu adalah tempat teraman untuk memulihkan diri. Ikan Roh menunjuk ke sekte yang terang-benderang yang menempati area luas di langit yang gelap dan berkata dengan lembut, Jangan khawatir. Jangan khawatir. Selama aku tidak ingin ditemukan, tidak akan ada yang bisa menemukanku. Ye Chen Feng mungkin belum pulih dari luka-lukanya dan jauh dari tandingan Reverse Beast King, tetapi jiwa-jiwanya sangat kuat. Di bawah penutup Roh jiwanya, dia akan mampu mendeteksi gerakan sekecil apapun. Karena itu, dia tidak takut diekspos. Ye Chen Feng mengikuti ikan Roh ke dinding halaman besar sekte dunia bawah misterius. Melalui semak-semak yang rimbun, dia menemukan celah yang tingginya setengah dari tinggi seseorang. Ikan Roh biasanya menggunakan celah ini untuk masuk dan keluar dari sekte dunia bawah misterius. Setelah melewati celah ini, Ye Chen Feng mengikuti ikan Roh ke sekte dunia bawah misterius yang diselimuti kegelapan. Mereka tiba di pinggiran sekte dunia bawah misterius, tempat para murid pelayan tinggal. Itu adalah halaman yang agak berantakan. Kakak Chen Feng, kamarku ada di depan. Selain aku, tidak ada orang lain di ruangan itu. Biasanya, selama kamu bersembunyi di dalam dan memulihkan diri, tidak ada yang akan menemukanmu. Ikan Roh menunjuk ke sebuah rumah batu bobrok di depan mereka. En, ada seseorang di ruangan itu. Ye Chen Feng mengikuti jari ikan Roh dan melihat ke rumah batu tempat dia tinggal. Namun, dia merasa ada seseorang yang menyembunyikan keberadaan mereka di rumah batu yang gelap itu. Jelas bahwa orang ini sedang merencanakan sesuatu melawan ikan Roh. Namun, dia tidak menunjukkannya dan mengikuti ikan Roh itu ke dalam rumah batu. Pa! Saat Ye Chen Feng dan ikan Roh memasuki rumah batu, cahaya putih tiba-tiba menyala dan menerangi rumah batu yang gelap itu. Seorang pria berjubah hitam dengan ekspresi jahat di wajahnya, leluhur Mystic Beast level 1, sedang memegang batu bulan di tangannya. Dia sedang melihat ikan spiritual yang lembut dan imut dengan senyum tipis. Namun, ketika pria berbaju hitam melihat Ye Chen Feng di belakang ikan spiritual, senyum di wajahnya membeku. Aura pembunuh yang kuat terpancar dari tubuhnya dan mengunci dirinya. Ling Yu, beraninya kamu. Kamu tidak hanya meninggalkan sekte tanpa izin, tetapi kamu bahkan membawa orang luar ke sekte dunia bawah misterius kami. Apakah kamu percaya bahwa aku akan melaporkan ini kepada Penatu Wacu dan membuatnya menghukumu? Wajah pria berpakaian hitam itu menjadi gelap saat dia mengancam dengan dingin. Su Ming Wei, kenapa kamu ada di kamarku? Selain itu, kamu tidak perlu mengkhawatirkan urusanku. Ling Yu menggertakkan giginya saat dia memelototi pria berjubah hitam itu. Namun, ada sedikit kepanikan di matanya. Ling Yu, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Patuh dan berkultivasi ganda denganku. Dengan cara ini, aku tidak hanya dapat membantumu menjaga rahasiamu, aku juga dapat memberimu beberapa manfaat. Jika tidak, kamu hanya bisa menunggu Penatu Wacu. Su Ming Wei memperhatikan kepanikan di mata ikan spiritual itu. Dia mengungkapkan senyum puas dan mengancam. Namun, Ye Chen Feng, yang terluka parah dan memiliki aura yang lemah, benar-benar diabaikan olehnya. Anda mendengar kondisi tak tahu malu Su Ming Wei, wajah ikan spiritual itu memerah. Dia tidak sabar untuk mencekik orang menjijikkan ini sampai mati. Jangan cemas, serahkan semuanya padaku. Ye Chen Feng tersenyum tipis dan berjalan menuju Su Ming Wei dengan langkah berat. Kenapa? Apakah kamu ingin bertarung? Apakah kamu tahu konsekuensi bertarung di sini? Melihat Ye Chen Feng berjalan selangkah demi selangkah, Su Ming Wei mengungkapkan senyum menghina dan dengan kasar memperingatkan Ye Chen Feng. Air surgawi kuno ekstrim, segel es. Begitu Su Ming Wei selesai berbicara, Ye Chen Feng mengabaikan luka di tubuhnya dan dengan paksa melepaskan jejak kekuatan ekstrim Ancient Heavenly Water untuk menyerang Su Ming Wei. Meskipun Ye Chen Feng terluka parah dan tidak dapat melepaskan kekuatan penuh dari air surgawi kuno ekstrim, Su Ming Wei hanyalah leluhur binatang mistik kelas 1. Dia sama sekali tidak bisa menahan segel es air surgawi ekstrim. Dalam sekejap mata, Su Ming Wei dibekukan menjadi patung es oleh air surgawi ekstrim kuno. Dia mengungkapkan ekspresi ketakutan dan kehilangan kemampuannya untuk bergerak. Pencarian Jiwa Setelah membekukan Su Ming Wei, Ye Chen Feng segera melepaskan kekuatan jiwanya yang kuat ke dalam roh jiwa Su Ming Wei. Dia dengan paksa mencari roh jiwa Su Ming Wei dan mendapatkan semua kenangan roh jiwanya. N. Identitas Su Ming Wei ini tidak buruk. Sangat cocok untukku. Setelah dengan paksa mendapatkan ingatan roh jiwa Su Ming Wei, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis. Su Ming Wei adalah murid sekte luar dari sekte dunia bawah Stigian. Dia memiliki kepribadian tertutup dan sangat lihai. Meskipun kekuatannya adalah salah satu yang terbaik di antara murid sekte luar, dia tidak mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Dia hanya menunggu untuk mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk melambung ke puncak. Selain itu, Su Ming Wei tidak memiliki latar belakang atau teman khusus. Dia adalah seorang penyendiri dan sangat cocok untuk menyamar sebagai Ye Chen Feng. Pola Dao Ilusi Ye Chen Feng menatap Su Ming Wei selama beberapa menit. 20 pola Dao Ilusi muncul di tubuhnya dan menyatu dengan wajahnya, berubah menjadi penampilan Su Ming Wei. Kecuali seseorang di sekte dunia bawah Stigian memiliki roh jiwa yang lebih kuat daripada Ye Chen Feng, mereka tidak akan dapat melihat melalui wajah Ye Chen Feng yang diubah oleh 20 pola Dao Ilusi. Kekak Chen Feng, kamu. Melihat Ye Chen Feng berubah menjadi Su Ming Wei, ikan roh sangat terkejut hingga matanya membelalak dan mulutnya menganga saat berseru. Ini seharusnya aman, kan? Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis dan berkata. Menyelesaikan pernyataannya, Ye Chen Feng dengan paksa melepaskan gumpalan api langit hitam berkobar dan menyuntikkannya ke tubuh Su Ming Wei melalui es. Itu segera membakar Su Ming Wei menjadi abu dan menghilang dari dunia ini selamanya. Baiklah, ikan roh. Jangan kaget, aku akan memulihkan diri. Kamu harus makan ramuan spiritual berusia seribu tahun dan istirahat lebih awal. Menyelesaikan pernyataannya, Ye Chen Feng berjalan ke sudut ruangan dan duduk bersila di tanah yang dingin. Dia mengendalikan pola kehidupan Dao untuk melanjutkan penyembuhannya dan menyembuhkan lukanya sedikit demi sedikit. Waktu berlalu hari demi hari. Karena pasokan ramuan spiritual berusia ribuan tahun yang terus menerus dari Ye Chen Feng, ikan roh tidak takut kelaparan dan bisa makan sampai kenyang setiap hari. Selain melakukan beberapa pekerjaan sambilan, ia akan menghabiskan sisa waktunya untuk tidur dan menyerap energi spiritual yang terkandung dalam ramuan spiritual berusia ribuan tahun. Dalam sepuluh hari terakhir, ikan roh telah memakan tidak kurang dari 50 batang ramuan spiritual berusia ribuan tahun yang sangat berharga. Namun, tubuhnya seperti jurang maut. Tidak peduli berapa ribu tahun ramuan spiritual yang dia makan, dia tidak bisa mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Bahkan kekuatannya meningkat dengan kecepatan yang sangat lambat. Dia hanya berada di level dewa binatang surga kelas 6. Namun, Ye Chen Feng tahu bahwa semakin besar potensi garis keturunannya, semakin sulit untuk mengaktifkannya. Oleh karena itu, dia tidak terburu-buru dan mengeluarkan semua ramuan spiritual yang telah dia simpan. Hubungan antara Ye Chen Feng dan ikan spiritual juga semakin dekat saat mereka berinteraksi satu sama lain setiap hari. Berdengung. Berdengung. Pada hari ke-12, Ye Chen Feng menyamar sebagai sumingwei dan bersembunyi di sekte dunia bawah stigian untuk memulihkan diri. Ketika dia telah memulihkan sepertiga dari lukanya, mutiara komunikasi di sakunya tiba-tiba bergetar. Kompetisi murid sekte luar, tempat pertama akan dihadiahi dengan buah esensi fana. Setelah mendengar pesan dari mutiara komunikasi, mata Ye Chen Feng berbinar. Dia sedikit tertarik pada buah esensi fana. Buah esensi fana tidak memiliki spiritualitas yang kuat dan jauh lebih rendah dari ramuan spiritual berusia ribuan tahun yang telah dikumpulkan oleh Ye Chen Feng. Namun, buah esensi fana memiliki efek ajaib, yaitu melindungi meridian seseorang. Jika Ye Chen Feng bisa mendapatkan buah esensi fana, dia bisa menggunakan spiritualitas buah esensi fana untuk melindungi meridiannya yang baru pulih. Dia kemudian dapat mengkonsumsi buah naga api aqua dan menggunakan energi spiritual yang kuat dari buah naga api aqua untuk pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Besok, aku akan menyaksikan kekuatan murid jenius sekte dunia bawah setigian ini. Kuharap dia tidak akan mengecewakanku. Mulut Ye Chen Feng sedikit melengkung dan menunjukkan senyum tipis. Matanya mengungkapkan keyakinan seolah-olah seluruh dunia berada di bawah kendalinya.